Pendekar Jebel Jilid 10. Dalam pada itu meja perjamuan telah disiapkan dengan hidangan yang terkenal di kota Celam. Selesai makan, hari pun sudah maghrib. Kim Tio Kliu pergi ke markas Kek Pang untuk menemui Ong Tai, hanya Kong Chiao yang tinggal menunggu di hotel. Ong Tai mengetahui Kim Tio Kliu adalah sute Kang Hei Tian karena sudah kenal waktu hadir di rumah Kang Hei Tian. Tempo harilah menjadi kegirangan mendapat kunjungan Kim Tio Kliu sekarang, cepat ia menyilakan masuk ke dalam dan bertanya maksud kedatangannya. Biasanya sumber berita Kek Pang sangat terpercaya, maka kedatanganku ini juga mencari tahu sesuatu kabar kepadamu, kata Tio Kliu. Ah, Kim Xiao Hiap terlalu memuji, sahutong tai dengan rendah hati. Entah kabar apa yang dicari, asal tahu tentu akan kujelaskan. Bagaimana dengan suan muda keluarga TJO itu? Apakah kedua jago pengawalnya yang dulu masih tetap di tempatnya? Tanya Tio Kliu. Tentang Kim Tio Kliu pernah menghajar putra TJO Chin Yong di Tai Pengoh dulu sudah lama diketahui oleh Hong Tai, maka tuturnya dengan tertawa, TJO Toa Xiaoya itu rupanya menjadi kapok sesudah dihajar olahmu, selama beberapa bulan dia jarang keluar rumah, tingkah lakunya juga lebih baik. Lian Sing Hao terjungkal di tanganmu, dia merasa malu dan meninggalkan keluarga TJO, tinggal Peng Kiyong. Saja yang tetap di sana, tapi juga jarang berkeluyuran lagi seperti dulu. Apakah akhir-akhir ini di kota ada orang kosan Kangow yang gerak-geriknya mencurigakan? Tanya Tio Kliu. Ong Tai tercengang, lalu sahutnya, kedatangan kawan Kangow dan manapun besar kemungkinan akan diketahui oleh anak buahku, tapi tidak ada laporan bahwa di kota ini ada orang kosan apa-apa. Apakah Kim Xiao Hiap mendengar sesuatu atau engka sendiri telah memergokinya? Tio Kliu pikir orang yang mengundang bertemu di danau mungkin tidak ingin diketahui orang luar, maka jawabnya, tidak, aku cuma ingin tahu saja, sebab di kota Celam yang merupakan ibu kota provinsi ini tentunya tidak sedikit orang kosan yang berdatangan. Sebagai seorang berpengalaman, Ong Tai tidak mau bertanya lebih lanjut, Kim Tio Kliu juga tidak mau menerangkan. Kemudian ia berkata, baiklah, aku akan memerintahkan anak buahku agar mengawasi gerak-gerik orang yang pergi datang selanjurnya. KJM Xiao Hiap akan pergi kemana? Tujuanku hendak ke Yang Chiu dan ada suatu urusan perlu minta bantuanmu, kata Tio Kliu. Lalu ia pun menceritakan kepergian Le Lemsing memenuhi undangan supektu itu, maka minta Ong Tai suka mengadakan kontak dengan cabang. Kei Pang di Yang Chiu agar ikut memperhatikan keselamatan Le Lemsing. Sudah tentu Ong Tai lantas menyanggupi. Melihat cuaca sudah gelap, Kim Tio Kliu lantas mohon diri. Ong Tai bermaksud menahannya bermalam dan menjamunya, tapi Tio Kliu hanya mengucapkan terima kasih. Ong Tai menjadi heran akan kelakuan Kim Tio Kliu, timbul dugaannya tentu dia ada urusan yang tidak ingin diketahui orang lain. Maka sesudah mengantar kepergian Kim Tio Kliu, ia lantas memerintahkan anak buah Kei Pang menyelidiki gerak-gerik Kim Tio Kliu, agar tidak sampai terjadi apa-apa di wilayahnya supaya kelak dapat dipertanggungjawabkan kepada Kang Hetian. Setiba kembali di hotel, Tio Kliu melihat Kong Chiu masih melamun dengan memegangi kartu undangan itu sambil berjalan mondar-mandir, pikirannya melayang seperti sedang merenungkan sesuatu, sampai Kim Tio Kliu sudah berada di dalam kamar baru Kong Chiu mengetahui. Sudahlah, tidak perlu pusing-pusing lagi, sekarang juga kita pergi ke sana dan terjawablah teka-tekinya, ujar Tio Kliu tertawa. Tiba-tiba Kong Chiu menjawab, Kim Heng, silakan kau pergi sendiri saja, aku. Ada apa? Kau tidak ikut pergi tanya Tio Kliu heran. Undangannya tidak menunjukkan kita harus pergi. Bersama, ujar Kong Chiu. Bisa jadi pengundang itu adalah temanmu dan tidak ingin bertemu dengan aku. Diam-diam Tio Kliu merasa heran mengapa Kong Chiu seperti enggan ikut memenuhi undangan ini. Apakah dia sudah mengetahui pengundangnya dan tidak ingin menemuinya? Rahasia teka-teki ini belum menjawab, dari mana diketahui pengundang itu temanku atau mungkin juga temanmu, kata Tio Kliu. Kita telah dilayani dengan baik di hotel ini dan dijamu hidangan segala, sebaiknya kita pergi bersama saja. Karena tak bisa menolak, terpaksa Kong Chiu ikut pergi. Tai Bengoh terletak di selatan kota, di bawah kaki Jian Hutsan, Gunung Seribu Buddha. Pemandangan indah permai, pada musim tertentu biasanya danau itu penuh dengan perahu-perahu pesiar. Cuma sekarang musim semi baru mulai. Hawa masih rada dingin sehingga danau itu masih sepi dari kaum pelancong. Sampai di tepi danau, Tio Kliu berdua menyewa sebuah perahu dan dikayuh ke Jian Hutsan di seberang. Sampai di tengah danau, sepanjang mata memandang keadaan sunyi senyap, seluruh danau itu hanya terdapat perahu yang mereka tumpangi ini. Sudah mengundang, mengapa tidak tampak menyambut kedatangan kita? Jangan-jangan dia hanya berkelakar saja kata Rika Kliu. Ya, mungkin orang sengaja menggoda kita, sebaiknya kita pulang saja, usul Kong Chiu. Sudah telanjur datang, mau tak mau kita mesti menunggu dulu, memangnya kita bermaksud pesiar ke sini, andai kan tidak diundang juga kita akan datang, kata Tio Kliu. Waktu ia menengadah, rembulan belum seberapa tinggi menghias di langit, ambungnya. Dia berjanji antara jam sepuluhan, sekarang belum tiba waktunya. Selagi Tio Kliu menikmati keindahan danau di waktu malam, tiba-tiba terdengar suara tersiaknya air dan suara berkeriutnya dayung, ada sebuah perahu muncul dari sebelah tepian sana. Itu ada perahu, entah pengundang itu atau bukan kata Tio Kliu sembari melangkah ke haluan perahu dan memerintahkan tukang perahu mendayung ke arah sana. Cahaya bulan yang lembut itu sangat indah, waktu Tio Kliu memandang ke depan, kiranya perahu pendatang adalah sebuah perahu hias dengan bangunan di atasnya, di dalam ruangan yang bertirai itu samar-samar tampak dua bayangan tubuh wanita. Tio Kliu heran apakah mungkin yang mengundangnya itu adalah kaum wanita? Waktu diperhatikan lebih lanjut, kedua. Wanita itu masing-masing mengenakan baju merah dan hijau dengan rambut dalam bentuk yang sama, yaitu dikuncir. Usia sama-sama belasan tahun, rupanya adalah dua dayang kecil. Karena mereka belum pernah kenal, tentu saja Tio Kliu tambah heran. Mustahil kaum wanita mengundang kaum pria. Belum lenyap prasah ranya, tiba-tiba terdengar suara kecapi yang ditabuh salah seorang dayang cilik itu, dayang yang lain lantas mengiringi dengan lagu merdu. Nyanyian yang baik dan kecapi yang bagus, puji Tio Kliu. Ia pikir sayang kecapi pemberian toako itu tidak dibawanya, kalau tidak tentu akan mengiringi kecapi dayang itu. Mendadak didengarnya ada orang menghela nafas di belakangnya, waktu menoleh kiranya adalah Kong Chiao yang sedang termangu-mangu memandang jauh ke depan, tampaknya seperti masgul dan merasa girang pula, tapi juga seperti rada cemas. Pelahan Tio Kliu menepuk bahu Kong Chiao, katanya dengan tertawa, Tanto Akoka seperti sudah kenal mereka? Siapakah mereka itu? Kong Chiao terkejut dari lamunannya, jawabnya lirih, mereka adalah pelayan Hekoh. Siapa lagi Hekoh itu Tio Kliu menegas. Muka Kong Chiao menjadi merah, sahurnya, ialah Sisi. Dia yang kukatakan kemarin dulu itu. Oh, kiranya adalah kekasihmu yang mengundang kau ke pertemuan ini, tapi kau malah tidak mau datang lagi, haha, Tan Heng, kau benar-benar telah mempermainkan aku kata Tio Kliu dengan tertawa. Perahu besar yang terhias mewah itu sudah semakin dekat, salah seorang daya yang cilik itu muncul di haluan perahu serta menyapa lebih dulu, Tan Kong Chiao sudah datang. Silakan pindah kemari bersama kawanmu. Tanda petik. Kong Chiao tampak serba susah, katanya dengan tergagap-gagap, semula aku pun tidak tahu siapa pengundangnya. Memang gaya tulisan kartu itu seperti tulisan tangannya, tapi aku tidak berani memastikannya. Sebab ia pernah menyatakan tidak ingin menemui aku lagi. Perpisahan kami sudah ada tiga tahun lamanya. Dalam pada itu kedua kendaraan air sudah makin mendekat, dari dalam perahu hias itu mengeluarkan bau wangi-wangian yang sedap. Kedua daya yang cilik itu kelihatan muncul di haluan perahunya dan menyapa lebih dulu, Tan Kong Chiao, engka sudah datang. Silakan pindah kemari bersama kawanmu. Untuk sejenak Kong Chiao seperti bingung, lekas ia meneangkan diri, lalu melompat ke haluan perahu sana. Baru saja Tio Kliu hendak ikut melompat, mendadak si tuang perahu menarik bajunya dan berseru, nanti dulu tuan. P.A. hukum masih terpakai tidak? Kau harus ada suatu penyelesaian. Belum lagi Tio Kliu memberi jawaban, tau-tau daya yang cilik berbaju merah melemparkan sepotong uang perak kepada si tuang perahu dan berkata, dayung kembali saja perahumu. Uang perak itu tentunya sudah cukup untuk membayar sewa perahumu. Tukang perahu itu kegirangan, sambil melepaskan baju Kim Tio Kliu ia berseru, cukup, cukup. Terima kasih. Dengan demikian barulah Kim Tio Kliu dapat melompat ke atas perahu hias itu, katanya dengan tertawa, banyak terima kasih atas pelayanan syocia kalian. Dengan membonceng Tanto Aku Aku menjadi ikut dapat makan minum dan pesiar dengan gratis. Hehehe, sekali lagi banyak terima kasih. Luas perahu hias ini lebih besar satu kali daripada perahu sewaan mereka tadi. Kedua daya yang cilik itu lantas menyingkap tirai, menjilakan kedua tamunya masuk dan duduk di ruangan dalam. Ternyata mang perahu itu dialingi dengan dua sayap pintu angin, sedang di sebelah sana seperti sebuah kamar. Kong Chiao tahu jantung hatinya yang dirindukannya siang dan malam itu tentu berada di balik pintu angin itu, ia bermaksud bertanya, tapi tenggorokannya seperti terkancing dan sukar bicara. Tidak lama kemudian, kedua daya yang itu membawakan dua cangkir teh panas, mereka menaruh teh itu di depan Kim Tiok Liu dan Tan Kong Chiao, kata si daya yang baju merah, Kim Siang Kong silakan minum. Aku hanya sebagai pengiring Tanto Aku saja, sahut Tiok Liu. Dari mana kalian kenal namaku? Daya yang itu tersenyum dan menjawab, nama Kim Tai Hiap terkenal di seluruh Kangong, sudah lama kami mendengar dari cerita Xiaochia. Kim Tai Hiap jangan salah paham, undangan Xiaochia kami ini dilakukan dengan setulus hati tanpa membedakan tamu pokok dan tamu pengiring segala. Tio Kliu dan Kong Chiao lantas minum teh masing-masing, lalu Tio Kliu berkata pula dengan tertawa, haha, Tai Hiap apa segala, sesungguhnya aku ini hanya seorang pencuri cilik. Ah, Kim Tai Hiap suka berkelakar, kata si daya yang baju merah. Agaknya Tanto Aku tidak enak untuk buka mulut, biarlah aku yang mengatakan untuknya, ujar Tio Kliu tertawa. Sio Chia kalian mengundang kami, sekarang kami sudah datang, teh juga sudah kami minum, sudah waktunya bertemu dengan tuan rumah bukan? Sio Chia memang sedikit masuk angin, tutur daya yang baju hijau. Beliau baru saja bangun tidur. Silakan tunggu sebentar, segera kami mengundang beliau keluar. Pada saat itulah mendadak Kong Chiao merasa perutnya mules dan sakit seperti disayat-sayat. Ia terkejut dan berteriak, hekoh, tidak menjadi soal jika kau inginkan jiwaku, tapi mengapa kau pun membuat celaka temanku. Tiba-tiba Kim Tio Kliu juga menjerit, aduh, liai amat racunnya badannya lantas tergeliat, lalu jatuh kaku ke lantai. Kong Chiao menjadi khawatir dan gusar, teriaknya, hekoh, keluar kau, mati pun aku ingin minta penjelasan. Dalam keadaan kepala pusing dan mati berkunang-kunang, sedapat mungkin Kong Chiao mengerahkan semangatnya, biang, ia tolak sekuatnya kedua sayap pintu angin itu. Terdengar suara orang tertawa dingin, dari balik pintu angin itu melompat keluar seorang. Seketika Kong Chiao menjadi tertegun kaget, ternyata yang muncul itu bukan hekoh, tapi adalah seorang nenek yang bermuka keriput. Kiranya kau, mati inang seru Kong Chiao kemudian. Hektometer, siapa sudi menjadi mati inangmu dengus nenek itu? Dasar bocah busuk yang tidak tahu diri, kata buduk ingin merangkul rembulan. Aku tahu tidak sesuai untuk Xio Chiamu, tapi hakoh yang mengundang aku ke sini, aku harus bertemu dengan dia dan menanyai dia dulu, seru Kong Chiao. Si nenek melirik ke arah Kim Tio Kliu, ia kegirangan melihat pemuda itu menggelep tak tak berkutik lagi di situ. Pikirnya, kabarnya bocah ini sangat liai, sampai-sampai supek Tu dan Bun Chicheng juga kecundang, kiranya juga cuma begini saja. Karena mengira Kim Tio Kliu sudah mati keracunan, si nenek menjadi lebih garang lagi, jarinya yang mirip cakar burung terus mendesak ke arah Kong Chiao. Jengiknya, heh, akulah yang mengundang kau ke sini, tau. Jika aku tidak memalsukan tulisan Xio Chia, masakah kau mau masuk perangkap? Sekarang kau sudah jelas bukan persoalannya. Biarlah ku bereskan kau saja agar Xio Chia tidak selalu tergoda olehmu. Kong Chiao bermaksud melawan, tapi kaki tangannya sudah tidak mau diperintah lagi. Tampaknya cakaran si nenek sudah akan mengenai kepalanya, sekonyong-konyong Kim Tio Kliu meloncat bangun sembelari berseru, hahaha. Betapapun lihainya racunmu rasanya masih jauh untuk bisa mencelakai aku. Ini, ku bayar kembali waktu jarinya menuding ke depan, seketika satu jalur air mancur keluar melalui ujung jarinya. Kiranya Kim Tio Kliu cuma pura-pura jatuh pingsan, tapi diam-diam mengerahkan tenaga murni untuk mendesak air racun Kang diminumnya itu ke ujung jari sehingga air mancur yang menyemprot keluar itu masih panas. Keruan kejut si nenek tak terkatakan, ia kenal betapa lihainya racun dalam teh itu, meski dia sendiri punya obat penawar, tapi kalau mengenai matah, tentu bisa buta. Pada detik berbahaya itu ia masih sempat mendoyongkan tubuhnya ke belakang, lalu menggeliat ke samping, dengan demikian air beracun itu lantas menyambar lewat di atas badannya, dengan demikian ia menjadi tidak sempat menyerang Kong Chiao lebih lanjut. Segera Tio Kliu melompat maju dan menarik Kong Chiao ke samping dengan memberikan sebuti robat, katanya, lekas minum pik lintan ini. Nenek itu pun sangat liai, dengan cepat sekali ia sudah berdiri kembali dan mengambil posisi yang kuat, bentaknya, anak keparat, berani kau permainkan nenekmu berbareng sepuluh jarinya lantas menjulur seakan mendadak bertambah panjang dengan kuku-kukunya yang tajam seperti pisau kecil, terus menikam ke arah Kim Tio Kliu. Kiranya yang diakinkan si nenek adalah Niao Jiao Kang, ilmu cakar burung, kuku-kuku jari tangan dapat dipakai. Sebagai senjata, di waktu biasa kuku-kuku panjang itu dapat dilempit sehingga tidak kelihatan. Dengan gesit Kim Tio Kliu lantas menggeser ke samping dengan Tian Lopo Hoat, cuma sayang ruangan perahu itu tidak begitu luas sehingga langkah ajaib itu tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya, maka terdengarlah bret sekali, bajunya terobek tersambar oleh kuku-kawan. Si nenek itu tidak lantas berhenti, bahkan kuku tangan sebelah segera menggores lagi dari samping sehingga tenggorokan Kim Tio Kliu hampir tersayat, untung dia sempat mendongakan kepala, diendusnya bau amis yang memuakan. Tio Kliu menjadi gusar, dan peratnya, bagus, cakar setanmu yang berbisa itu tentu sudah banyak mencelakai orang, biarlah kupotong dulu cakarmu. Tanpa menghiraukan akan teriuka oleh cakar lawan, dengan kepalan kiri dan telapak kanan, kedua tangannya lantas menghantam sekaligus dengan amat dasyat. Baru sekarang si nenek menyadari kelihayan Kim Tio Kliu, ia menjadi gugup. Di masa mudanya nenek ini mestinya juga seorang iblis perempuan yang terkenal di Bu IIM, tapi sekarang usianya sudah lanjut, tenaganya sudah surut, betapapun ia tidak berani main keras lawan keras dengan Kim Tio Kliu. Di bawah pukulan Kim Tio Kliu yang dasyat dan gencar, sama sekali si nenek tidak mampu berkutik lagi. Dalam pada itu, sesudah minum Pik Lintan pemberian Tio Kliu, seketika rasa muak Kong Chiao lantas silang, semangatnya terbangkit. Pik Lintan memang paling mujarab untuk menawarkan segala macam racun. Kong Chiao lantas mendekati kedua dayang cilik tadi, maksudnya hendak menanyakan hekoh, tapi dayang-dayang itu menjadi ketakutan. Dimanakah Syo Chia kalian tanya Kong Chiao? Namun sebelum dayang-dayang itu membuka mulut, si nenek membentaknya, siapa berani banyak omong, awas kurobek mulurmu. Di bawah ancaman itu, pula khawatir akan dipaksa oleh Tan Kong Chiao, kedua dayang itu menjadi serba salah, sesudah mundur ke belakang, mendadak mereka bersama-sama terjun ke dalam danau. Dengan gusar Tio Kliu mendamperat si nenek, dirimu sendiri saja tinggal mampusnya, masih berani main garang terhadap orang lain? Sekali mendesak maju, bret, sebelah tangannya sempat merobek baju si nenek sehingga kutangnya ikut terobek. Lekas si nenek menutupi dadanya dengan sebelah tangan sambil menjerit, anak keparat, kurang ajar benar kau. He he, tua bangka seperti kau, memangnya kau kira aku sudi menggoda kau jengek Tio Kliu tertawa. Aku kan cuma membayar kembali atas perbuatanmu sendiri tadi. Apa tujuan sebenarnya dengan undanganmu malam ini? Lekas mengaku, kalau tidak sebentar boleh kau rasakan lebih enak lagi. Sembari bicara Kim Tio Kliu tetap melancarkan serangan sehingga si nenek kebuakan setengah mati. Kong Chiao menjadi tidak tega, serunya, dia adalah makinang hekoh, boleh kau ampuni dia, Kim Heng. Belum lenyap suaranya tiba-tiba si nenek berdiri tegak seperti patung dalam gaya hendak menubruk, tapi kedua cakarnya terangkat tinggi dan tidak bisa bergerak lagi. Tunjukkan obat penawarnya, mengingat permintaan Tanto aku boleh kuampuni jiwamu, bentak Tio Kliu. Karena badannya tertutup sehingga kaku tak bisa berkutik, namun si nenek masih bisa berbicara, maka jawabnya, tanpa membuka hiatu yang tertutup, kira bagaimana aku bisa memberikan obat penawarnya? Apa kau tuli, omel Tio Kliu dengan tertawa? Aku kan bilang tunjukkan obat penawarnya dan bukan menyuruh kau menyerahkan. Segenap barang di tubuhmu sudah kuambil. Ini, ketika kedua lengan bajunya dibebaskan, seperti main sulap saja, terdengarlah suara gemerantang ramai, macam-macam barang, ada metu uang, ada botol-botol kecil, ada beberapa kotak kecil dan benda-benda lain jatuh berserakan di lantai. Kong Chiau terbelalak bingung, Tio Kliu lantas berkata dengan tertawa, terpaksa aku menjadi pencopet, jangan kau tertawai aku, tanto aku. Kiranya pada saat menjamret baju si nenek tadi, sekaligus Kim Tio Kliu telah menggerayangi semua barang bekalnya dengan ilmu rogoh saku yang mahir. Berjejar-jejar Kim Tio Kliu menaruh barang-barang itu di depan si nenek, lalu berkata pula, nah, mana obat penawarnya dan kira bagaimana memakainya? Lekas katakan saja. Barang-barang ini adalah racun semuanya, kata si nenek dengan kerilingan metu yang licik. Sekonyong-konyong si nenek tertawa iblis, Kim Tio Kliu terkejut, serunya, celaka berbareng ia mendorong Tan Kong Chiau terus menubruk ke arah si nenek itu. Dan obat penawarnya desak Tio Kliu. Tidak ku bawa, jawab si nenek. Lepaskan aku, segera ku pulang untuk mengambilnya. Untuk sejenak Tio Kliu melengak, tapi segera berkata pula, aku tidak percaya, satu di antara barang-barang ini tentu adalah obat penawarnya. Apa gunanya aku sembarangan omong, kan cuma akan membuat susah Tan Siang Kong saja, ujar si nenek. Baiklah, boleh kau bawa aku pergi menemui Hek Koh, kata Kong Chiau. Perempuan iblis ini suka menipu orang, hendaklah Tanto Aku jangan percaya omongannya, kata Tio Kliu. Tunggu sebentar, biar dia rasakan kelihayanku dulu. Betapapun Kong Chiau tidak sampai hati, ia mencegah pula dan berkata, kau sudah menutup Hiat Sonia, dia sudah tua, rasanya tentu sudah cukup baginya. Dengan rasa kasihan Kong Chiau mencegah Kim Tio Kliu, tak terduga nenek itu tertawa iblis. Kim Tio Kliu berseru, celaka berbareng itu ia terus mendorong Kong Chiau ke samping. Pada saat itulah dengan cepat luar biasa kaki si nenek bekerja, sekali sapu macam-macam barang yang berserakan di lantai itu kena disapu masuk ke dalam sungai semua. Menyusul orangnya lantas terjun pula ke dalam sungai. Tadi Kim Tio Kliu memang sudah menutup Hiat Sonia dengan kepandayan tunggalnya, tapi lantaran Kong Chiau memintakan ampun baginya, maka tutukannya tidak menggunakan tenaga berat. Tak tersangka olehnya bahwa meski si nenek tampaknya ludah tua, namun lukangnya yang terlatih tinggi itu tidak di bawah Kim Tio Kliu. Golongan si ape juga mempunyai semasa milmu anti-tiam Hiat. Tadi si nenek sengaja mengulur waktu, tujuannya justru hendak mengerahkan ilmu aneh itu. Begitulah Kim Tio Kliu tidak sempat menyerang musuh lagi, tapi hendak merebut obat penawar lebih dulu, segera ia pun terjun ke dalam air untuk memburu barang-barang yang disapu ke dalam sungai itu. Ia dibesarkan di kepulauan yang dikitari lautan, dengan sendirinya sangat mahir berenang dan menyelam. Sesudah menyelam ke dasar sungai, dengan susah payah Tio Kliu dapat menemukan sebuah kotak kecil, tapi barang-barang lain entah sudah hanyut kemana. Waktu ia berganti napan ke permukaan air, tertampak nenek tadi sudah berenang sampai di tepian seberang, kedua daya yang cilik tadi juga sudah berada di tepian sungai sana. Kim Tio Kliu tidak tahu apakah isi kotak kecil itu obat penawar atau bukan, jika bukan, ia pikir nanti harus mencari perempuan iblis itu untuk membuat perhitungan. Sementara itu perahu yang dibuat bertempur tadi sudah rada rusak, sehingga mulai oleng di tengah danau. Kuatir akan keselamatan Kong Chiao, terpaksa Kim Tio Kliu tidak menyelam lagi, segera ia naik ke atas perahu. Melihat keadaan Tio Kliu yang basah kuyuk, Kong Chiao merasa tidak enak, katanya, Kim Heng, mati atau hidup sudah ditakdirkan, jika obat penawar tidak diketemukan, biarkan saja tolong mintakan bantuan Kepang agar anak buahnya suli mengantarkan aku pulang, mungkin ayahku dapat menolong. Boleh kau duduk tenang dan jangan banyak bicara, aku menemukan sebuah kotak, cuma entah berisi obat penawar atau bukan ujar Tio Kliu. Waktu kotak itu dibuka, tanpa terasa Tio Kliu bersuara heran. Apakah isinya tanya Kong Chiao? Tio Kliu lantas mengeluarkan sepasang mutiara sebesar biji kelengkeng yang bercahaya gemilang. Boleh juga celengan pribadi mak inang hekoh itu, ujai Kong Chiao tertawa. Kedua mutiara ini tidak mengherankan, yang aneh adalah mutiara-mutiara ini menindih secari kertas yang berisi pek DJI, tanggual dan waktu lahir dengan ramalannya. Siapa punya pek DJI? Coba kulihat, pinta Kong Chiao. Tio Kliu menjadi ragu-ragu, sahurnya kemudian, yang J. Las bukan pek DJI si dia, maka tak perlu kau membacanya. Dari mana kau mengetahui bukan hekoh punya pek DJI? Tanya Kong Chiao. Orang ini kelahiran tahun piayan, jadi tahun ini sudah berusia 35 tahun, mana mungkin pek DJI ini punya hekohmu itu? Kong Chiao menjadi curiga juga, ia pikir apa sih halangannya kulihat pek DJI itu sekalipun bukan mengenai diri hekoh? Rupanya Tio Kliu tahu perasaannya, dengan tertawa lantasi berkata, kau jangan curiga, maksudku adalah supaya kau kesampingkan urusan lain dan melulu mencurahkan pikiran untuk mengerahkan tenaga dalam mengguna melawan racun yang mungkin akan menjalar lagi. Isi kota ini hakikatnya adalah teka teki buat kita dan hanya perempuan iblis itu yang dapat memberi jawaban tepat, buat apa kita pusing-pusing memikirkannya? Betul juga pikir Kong Chiao, kejadian malam ini memang adalah teka teki yang membingungkan, semoga aku dapat berjumpa dengan hekoh sebelum ajalku, dengan demikian aku akan mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya. Sebab apakah Kim Tio Kliu tak mau memperlihatkan pek DJI itu kepada Kong Chiao, di dalam hal ini memang ada alasan yang tepat. Sebab pek DJI yang dikatakan adalah pek DJI seorang laki-laki yang biasa ditulis untuk diberikan kepada pihak perempuan dalam urusan perjodohan. Dan pihak laki-laki ini tak lain tak bukan adalah Pang Chuliok Hapang, Su Pek Tu. Su Pek Tu punya pek DJI diketemukan dalam saku si nenek tadi, maka jelas nenek itu sedang menjadi comblang dalam perjodohan Su Pek Tu. Pikir Tio Kliu, nenek iblis itu adalah makinang nona hekoh, maka, ah, mungkin sekali pihak perempuannya justru adalah hekoh sendiri. Jadi si nenek hendak menjodohkan nona asuhannya kepada Su Pek Tu, pantas dia ingin membunuh Tanto Aku. Hal ini untuk sementara sebaiknya jangan sampai diketahui oleh Tanto Aku. Segera Kim Tio Kliu mendayung perahu itu ke tepian, dengan kemahirannya perahu itu meluncur dengan cepat sekali, hanya sebentar saja perahu sudah menepi di seberang, Kong Chiao dipayangnya mendarat, pikirnya, perempuan iblis itu sudah terluka, mungkin dia belum jauh melarikan diri. Ia coba mendengarkan dengan cermat apakah ada suara langkah orang atau tidak. Mendadak terdengar suara kresep pelahan, pohon yang liu di sebelahnya bergerak tanpa tiupan angin. Kemana lagi kau hendak sembunyi, lekas keluar bentak Tio Kliu. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong angin santer menyambar, sebatang pentung besi yang besar tau-tau mengempelang ke atas kepalanya. Cepat Tio Kliu melolos pedang dan menangkis ke atas. Waktu diperhatikan, ternyata penyergap ini bukanlah si nenek tadi, tapi adalah pengkiong, jago pengawal keluarga TJO. Ketika pengkiong bersuit, dari semak-semak pohon sana serentak muncul begundalnya yang sukar dihitung jumlahnya, dengan terbahak pengkiong berseru, Hahaha. Bocah SHC Kim, sekarang ingin kulihat kemana lagi kau bisa lari? Hektometer, kau sudah keok di bawah tanganku masih berani berlagak apa jengek Kim Tio Kliu? Berbareng pedangnya. Menyerang tiga kali berturut-turut sehingga pengkiong kerepotan mengelakan diri. Sebagai murid lepasan Sio Limpei, kekuatan pengkiong tidak di bawah Kim Tio Kliu, tapi diakualahan melayani serangan kilat pedang Kim Tio Kliu. Setelah mendesak mundur pengkiong, segera Tio Kliu berseru kepada Tan Kong Chiao, ikut di belakangku, Tan Toako dengan kencang ia memutar pedangnya dan membawa Kong Chiao menerjang keluar kepungan. Sekonyong-konyong dari samping menyerampang sebatang Toya dengan amat dasyatnya, cepat Kim Tio Kliu memutar pedang untuk menabas ke bawah, jika tebasannya kena, ia yakin dapat mematahkan Toya lawan. Tapi orang itu pun sangat licin, Toyanya dari jenis rotan puntir, mendadak memutar balik ke atas untuk menghantam batang pedang Kim Tio Kliu malah. Toya lebih panjang daripada pedang, jika keduanya beradu tentu Kim Tio Kliu akan rugi. Syukur ilmu pedang Kim Tio Kliu sudah mencapai tingkat yang cukup sempurna, sedikit bergerak saja, sebelum tabasannya tadi diteruskan sampai titik penghabisan sudah lantas ditarik kembali, bahkan pedangnya terus berputar melengkung ke bawah, bukan saja serangan lawan dipatahkan, malahan ia menabas pula dengkul musuh. Pada saat itulah dari rombongan musuh melompat keluar lagi seorang, dari jauh senjatanya yang berbentuk martil berantai sudah disambitkan, maka terdengarlah suara terang yang keras, pedang Kim Tio Kliu kena terbentur pergi dan meletikan lelatu api. Meski tidak cedera apa-apa, namun terkesiap juga Kim Tio Kliu akan kelihayan musuh. Keluarga Tjo telah berkurang seorang jagoan seperti Lian Sing Hao, tapi sekarang sudah bertambah dua jago yang cukup lihai. Dua orang baru ini memang hasil penemuan Peng Kiyong untuk menggantikan lawangan Lian Sing Hao. Orang yang bersenjata Toya Rotan Puntir itu bernama Lian Chun dan yang bersenjata martil berantai bernama Guiki. Keduanya adalah bandit-bandit Kang Ngong terkenal. Tidak lama baru saja mereka melakukan suatu kejahatan besar untuk menghindarkan pencarian lawan, pula atas bujukan Peng Kiyong. Akhirnya mereka mau menjadi tukang pukul keluarga Tjo, sekalian berlindung di dalam rumah Perdana Menteri itu. Nenek tua yang hendak meracuni Kong Tio sebelumnya sudah bersekongkol dengan keluarga Tjo. Si nenek memancing kedatangan Kim Tio Kliu dan Tan Kong Chiao di tengah danau untuk diracun, kuatir kedua pemuda itu tidak lantas mati diracun, maka orang-orang keluarga Tjo disiapkan pula di tepi danau, andaikan Kim Tio Kliu dan Tan Kong Chiao mampu lari, dalam keadaan keracunan tentu juga mudah dibekuk, demikian rencana mereka. Tak terduga Kim Tio Kliu memiliki luakang leburan dari Ching Pei dan Xia Pei, teh beracun yang diminumnya telah ditolak keluar melalui ujung jari, sehingga pada badannya tidak keracunan dan begitu sampai di tepi danau, lebih dulu Peng Kiyong dikalahkan, menyusul Diancun dan Guiki juga hampir-hampir dimakan. Guiki dan Diancun adalah bandit terkenal, selamanya jarang menemukan tandingan. Semula mereka menertawakan Peng Kiyong yang terlalu berlebihan mengerahkan tenaga begitu banyak, tapi sesudah kecundang di tangan Kim Tio Kliu, barulah mereka tahu rasa dan terkejut. Walaupun begitu, dasar bandit, biarpun sudah kecundang mereka masih belum kapok. Ketika pedang Kim Tio Kliu dibentur pergi oleh martil berantai Guiki, segera diangcun menubruk maju lagi. Kim Tio Kliu menjadi gusar, baru saja dia bermaksud mengeluarkan jurus-jurus maut untuk menghabisi lawan itu, mendadak dari belakang angin keras menyambar tiba. Pentung baja Peng Kiyong ternyata sedang menghantam ke arahnya. Homo Tiang Hoat, ilmu pentung penakluk iblis, yaitu ilmu ajaran Sio IIMP yang liai luar biasa, mestinya Kim Tio Kliu dapat mengatasinya dengan ilmu pedangnya yang cepat. Tapi sekarang ia sedang dikerubut di ancun dan Guiki berdua ditambah lagi Peng Kiyong, mau tak mau ia menjadi rada kerepotan. Di tengah pergulatan sengit itu, tiba-tiba diancun menggunakan jurus tincoa jiao jil atau ular melilit di batang pohon, dari samping toyanya digunakan untuk menyabet pinggang Kim Tio Kliu. Toya buatan dari rotan puntir itu adalah senjata keras dan lemas pula, kalau sampai kena tentu bisa celaka. Di sinilah Kim Tio Kliu memperlihatkan kelihayannya, dengan badan miring ke samping untuk menghindarkan sabetan Toya lawan, berbareng pedangnya membalik ke samping lain untuk menyamput martil musuh, detik lain terdengarlah terang yang nyaring, kembali pentung baja Peng Kiyong kena ditekan ke bawah. Dengan satu jurus Kim Tio Kliu memainkan tiga gerakan yang berbeda untuk mematahkan serangan tiga senjata musuh yang menyerang dalam keruk yang berbeda. Akan tetapi dia tetap manusia yang cuma bertangan dua saja, dikala dia melayani tiga musuh sekuat tenaga, terpaksa dia tidak sempat menjaga Kong Chiao. Pada saat itu Kong Chiao sedang mengeluarkan pengpok Sintan untuk menyerang tiga orang laki-laki yang menubruk maju ke arahnya, kontan mereka disambut oleh peluru es yang maha dingin itu, seketika mereka menggigil. Tak kala itu Kim Tio Kliu lagi memutar tubuh, segera kakinya menyapu, ketiga laki-laki itu ditendang terpental semua. Namun Kong Chiao sendiri dalam keadaan keracunan, tenaganya sudah sangat lemah sehingga dia tidak tahan akan. Peluru es sendiri, walau tidak sampai roboh, namun juga rada sempoyongan. Melihat kesempatan baik, diancun lantas mencari lubang, mendadak ia mengitar ke belakang dan membentak, anak keparat, robohlah berbareng itu toyanya lantas menyabet bagian kaki Kong Chiao. Terpaksa Kong Chiao melolos pengpokan Kong Kiam untuk menangkis, terang, dalam keadaan lemah ia tidak sanggup memegangi pedangnya lagi dan terlepas dari cekalan karena benturan Toya lawan, keruan diancun kegirangan, segera toyanya menghantam pula. Jika hantaman Toya diancun berhasil, andaikan tidak mati tentu juga Kong Chiao akan luka parah. Di luar dugaan mendadak diancun menjadi menggigil, tangannya rada gemetar sehingga hantaman Toyanya menjadi melenceng. Kiranya Toyanya kebentur pengpokan Kong Kiam tadi, hawa maha dingin dari pedang inti es Kong Chiao itu menyusup ke tangannya dan baru sekarang hawa dingin itu mulai bekerja. Di sebelah lain, Kim Tio Kliu sangat cekatan dan tajam matanya, segera ia meloncat ke atas sehingga Hong Kong Kiam yang mencelat ke atas itu kena dipegangnya kembali. Serunya, Tanto Aku, ku pinjam dulu pedangmu ini. Segera ia memutar sepasang pedang, dalam lingkaran seluas 2-3 meter terasa hawa dingin belaka. Sedikit pun Peng Kiam bertiga tidak mampu mendekatinya lagi, bahkan mereka merasa hawa dingin seakan-akan mencacah kulit badan mereka, namun begitu mereka masih mengepung sekuatnya. Centeng keluarga TJO dengan sendirinya tidak mampu ikut dalam pertempuran itu, mereka mengelilingi kalangan pertempuran dari jauh. Lekas gunakan panah, bidik saja bocah sitan itu teriak Peng Kiyong. Kong Kiyong masih mengintil di belakang Kim Tio Kliu dengan sempoyongan dan sedang bertahan sekuat tenaga agar jangan sampai jatuh. Lambat laun langkahnya tambah lemas dan tampaknya sukar mengikuti lagi tindakan Kim Tio Kliu. Centeng keluarga TJO ada beberapa puluh jumlahnya, serem tak mereka memidikan panah ke arah Kong Kiyong. Peng Kiyong bertiga beberapa meter jauhnya dari titik tengah kalangan pertempuran sehingga mereka tidak takut terkena hujan panah itu. Pengecut bentak Tio Kliu murka. Peng Kiyong tertawa dingin, jengeknya, habis maunya kalian minta dihajar adat. Jika kau takut mampus bolehlah lekas melemparkan senjatamu. Jago panah kami tidak nanti memidik lawan yang tak bersenjata, nyata maksudnya menyuruh Kim Tio Kliu menyerahkan diri saja. Keruan Kim Tio Kliu tambah gusar, bentaknya, boleh juga ku lemparkan pedangku, tapi tukar dulu dengan kepalamu. Menyusul ia terus meloncat ke atas, lengan bajunya mengecas dengan kuat sehingga anak panah yang berhamburan itu terkena disampuk jatuh. Menyusul dari atas, pedangnya terus menikam ke arah Peng Kiyong. Cepat Peng Kiyong berjongkok ke bawah, kedua tangan memegang kedua ujung pentung baja terus ditangkiskan ke atas. Terang, suara nyaring disertai letikan api, kontan Peng Kiyong merasa kulit kepalanya seperti kesemutan. Untung baginya, pada detik itu diangcun dan Guiki menyerang berbareng dengan dua macam senjata. Terpaksa Kim Tio Kliu menarik kembali serangan susulannya untuk menjaga diri dan lantas mundur pula T untuk melindungi Kong Chiao. Saking terkejutnya, Peng Kiyong sampai mandi keringat dingin, habis lolos dari lubang jarum, dengan gusar ia lantas membentak. Bang Sat, coba kau maju lagi. Habis itu mereka bertiga lantas menerjang maju dengan kerjasama yang rapat, lantaran harus menjaga keselamatan Tan Kong Chiao. Yaitu menyampukan anak panah yang berhamburan bagai hujan, dengan sendirinya daya Han Kong Kiam yang dingin itu tidak dapat dikerahkan seluruhnya, malahan lingkaran dinginnya makin lama makin menciut. Dalam keadaan gawat itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang, hajar kawanan anjing. Pukul kawanan anjing. Hanya sekejap saja serombongan pengemis membanjir datang dari bukit sana, sehingga centeng keluarga T.J.O. berbalik terkepung rapat. Peng Kiyong menjadi gusar dan khawatir pula, bentaknya, Ong Tocu, selamanya kita air sungai tidak mengenangi air. Sumber, maksudnya tidak saling ganggu, untuk apa sekarang kau datang kemari dengan anak buahmu? Yang memberi komando tadi memang betul longtai adanya, dengan tertawa ia menjawab, bukankah kami sudah menyatakan dengan tegas? Selamanya kaum pengemis adalah tukang pukul anjing, terutama anjing-anjing galak. Kecuali kalau anjing galak itu tidak menggigit manusia barulah kami mau melepaskan dia pergi. Nah, pengtai jin, hehehe, sekarang kau sudah paham belum? Kau ingin dipukul kami atau tidak, tinggal terserah kepadamu. Begitulah longtai bersuara, centeng keluarga T.J.O. itu menjadi ketakutan dan lekas menyimpan kembali busur mereka tanpa dikomando. Rupanya kaki tangan keluarga penguasa yang biasa menindas rakyat itu paling takut kepada orang-orang Kepang. Soalnya Kepang adalah organisasi kangung terbesar. Kekuatan pemerintah juga tidak mampu mengatasi kaum jembel seperti mereka. Biasanya petugas pemerintah menganggap anak buah Kepang sebagai batu di dalam kakus, keras lagi bau busuk, diperas bagaimanapun tidak keluar minyak. Maka kalau kebentur orang Kepang, dianggap mereka sendiri yang sial dan biasanya lantas cepat ngacir. Dengan wajah merah padam, betapa gemas hati pengkiyong namun tidak berani bertindak apa-apa lagi, pikirnya, kawanan pengemis ini sukar dilayani, paling baik cari selamat lebih dulu, segera ia memberi tanda mundur kepada anak buahnya, dalam sekejap saja mereka lantas kabur semua. Hahaha, kawanan anjing sudah lari semua dengan mencawat ekor sorak kaum pengemis dengan gembira. Ketika melihat air muka Kong Chiau pucat pasi, dengan kuatirong tai berkata, Hi, kawan ini seperti keracunan? Benar, kata Tio Kliu. Kami tidak pulang ke hotel lagi. Ong Tocu, sekali ini terpaksa mesti membuat repot padamu. Aku justru datang untuk menyambut kalian, cuma sayang terlambat sedikit, kata Ong Tai. Jumlah kaum jembel itu sangat banyak, care bekerjanya juga cepat, hanya sebentar saja mereka sudah memotong kayu dan membuatkan sebuah usungan untuk menggotong Kong Chiau yang sudah payah itu. Ong Tai memberi tanda kepada Kim Tio Kliu agar memperlambat langkahnya dan berjalan di belakang, lalu ia tanya pemuda ini, kawanmu itu. Dia bernama Tan Kong Chiau, kau tentu kenal ayahnya ya itu. Belum selesai Tio Kliu menutur, Ong Tai sudah menyela, 5 apakah putra Tan Tai Hiap, Tan Tian Ih dari Soh Chiu? Agaknya dari pengpokhan Kong Kiam itu, Ong Tai lantas dapat menerka asal usul Kong Chiau. Setelah dugaannya dibeinarkan, Ong Tai berkata pula dengan gegetun, Wah celaka-celaka bagaimana tanya Tio Kliu? Kawanmu kena racun orang Tian Mokau, mungkin tak bisa hidup lebih dari 12 jam lagi, tutur Ong Tai. Aku tidak tahu bahwa keluarga TJO juga menyembunyikan orang Tian Mokau, kalau tahu tentu tadi takkan ku lepaskan mereka. Jika demikian aku tidak sempat lagi mengirim dia pulang ke rumahnya untuk diobati ayahnya, ujar Tio Kliu. Tentu tidak sempat lagi, terpaksa harus diusahakan di sini juga. Dengan pik lintan sedikitnya keselamatannya dapat diipertahankan 1-2 hari dan dalam 2 hari ini aku akan berdaya menemukan obat penawarnya, kata Tio Kliu. Apakah kau sudah tahu siapa yang meracuni dia? Tanya Ong Tai. Seorang nenek, cuma asal usulnya belum jelas, tutur I Tio Kliu. Ia pikir perempuan iblis itu tentu bersembunyi di ruf cnah keluarga TJO, paling tidak dari sana akan dapat diketahui jejaknya. Sampai di markas cabang Kepang, Kim Tio Kliu minta Ong Tai memberikan sebuah kamar untuk Kong Chiao. Dengan lewekannya, Kim Tio Kliu mencoba mengurut dan berusaha melancarkan jalan darahnya. Cuma sayang kekuatan Kong Chiao jendiri belum setingkat dengan Kim Tio Kliu sehingga tak bisa titik mengimbangi, hawa berbisa di dalam tubuh tak bisa ditolak keluar. Namun begitu keadaannya juga sudah rada kacek, lalu Kim Tio Kliu memberi sebutir pik lintan lagi, air muka Kong Chiao ang pucat kemudian rada pulih kembali. Tanto aku, kata Tio Kliu kemudian. Bukan maksudku ingin tahu urusan pribadimu, tapi untuk mencari perempuan tua bangka itu, tidak bisa tidak harus mengetahui asal. Usulnya. Kera bagaimana kau berkenalan dengan nona heko itu? Apakah kau tahu mak inangnya itu adalah orang Tianmo kau? Kong Chiao terkejut, apa? Mak inangnya adalah sisa dari Tianmo kau? Ong Tai melihat keadaanmu ini adalah akibat racun buatan orang Tianmo kau, tutur Tio Kliu. Dia sangat luas pengalamannya, belasan tahun yang lalu juga pernah ikut melabrak Tianmo kau, tentu pendapatnya tidak keliru. Yang ku ketahui mak inang HCKKCH itu Shiho, biasanya kami panggil dia Hotoama. Sebelum ini malahan aku tidak tahu bahwa dia mahir ilmu silat. Sekalipun Tianmo kau adalah agama susat, tapi bukan suatu aliran agama yang terlalu jahat, ujar Tio Kliu. Seperti ibu Laito aku dahulu pernah menjabat kau cu Tianmo kau, tapi beliau sudah lama kembali ke jalan yang benar, sayang kita tidak tahu apakah Laito aku sudah berada di Yang Chiu atau belum. Jika kita dapat menemukan dia, tentu mudah untuk mengobati kau. Orang Tianmo kau tidak seluruhnya jahat, cuma keren nenek iblis itu benar-benar terlalu licik dan pengecut. Sungguh tidaknya Nahot Toama adalah orang Tianmo kau, pantas kata Kong Chiu sambil menghela nafas. Pantas apa tanya Tio Kliu? Pantas tiga tahun yang lalu Hekoh sengaja memutuskan hubungannya dengan aku, agaknya disebabkan makinangnya ini, kata Kong Chiu, lalu ia pun menceritakan kisah perkenalannya dengan Hekoh. Waktu itu Kong Chiu baru saja mulai mencari pengalaman di dunia Kangong, pada suatu tempat yang sunyi dipergokinya beberapa penjahat sedang menguntit seorang wanita muda sembari mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Untuk membela keadilan, Kong Chiu mendamprat tingkah laku kawanan Bangor itu, akibatnya tentu saja terjadi perkelahian. Beberapa penjahat itu dihajar kabur oleh Kong Chiu, tapi Kong Chiu sendiri juga terluka oleh sebuah pisau berbisa musuh. Sesudah musuh kabur semua, wanita muda itu mendekati Hong Chiu dan berkata, Jangan bergerak, akan kuobatilu kamu dan memunahkan racunnya. Sinona lantas mengeluarkan sebatang jarum perak, dengan lera yang mahir ia menusuk beberapa tempat hiatu yang bersangkutan, lalu katanya pula dengan tertawa, hanya sedikit rabun begini ku kira tidak perlu makan obat juga akan segera sembluh. Kong Chiu tahu ada semacam pengobatan dengan tusuk jarum dan baru sekarang ia mengalami sendiri, dengan heran ia pantas bertanya, Kau mahir memunahkan racun, tentu ilmu sifatmu juga tidak sembarangan, tapi mengapa kau terima dihina orang-orang tadi tanpa memberi hajaran setimpal kepada merlah? Nona itu menjawab, Bukannya aku takut kepada kawanan bangsat tadi, soalnya mereka adalah orang liok hapang, aku tidak ingin bermusuhan dengan liok hapang. Tapi kau sudah ikut campur, terpaksa aku tak bisa memikirkan hal itu lagi. Sesungguhnya kalau tadi kau tidak campur tangan menghajar mereka, sebentar kalau sudah malam tentu aku akan menghajar Mifreka dengan caraku sendiri, meski tidak tahu apa Kerosi Nona, Lapi dapat juga diduga tentu akan digunakan racun atau sebangsanya untuk membereskan musuh. Selesai menuturkan kisahnya, lalu Kong Chiao menambahkan, sesungguhnya perangai Heiko sangat lemah lembut, sedikit pun tidak mirip orang dari Siaphei. Aku sering merasa heran mengapa gadis baik-baik seperti dia justru mahir menggunakan racun yang jahat, tapi sekarang, aku menjadi jelas, kiranya kepandainya itu adalah ajaran mak inangnya. Apakah kau juga mengetahui asal-lusul keluarganya tanya Tiok Liu? Dia si Tiok, sudah yatim piatu sejak kecil. Dia dibesarkan oleh mak inangnya, dia mempunyai seorang paman bernama Tiok Kok Hong yang rada terkenal di kalangan Heik Tu, tapi jarang berhubungan sejak ayah bundanya meninggal dunia. Kim Heng, bagaimana pendapatmu tentang asal-lusul keluarganya? Rada-rada luar biasa bukan? Ki Pepeku adalah seorang pencopet, aku tidak pernah memandang hina orang berasal dari kalangan Liu Kling, penjahat, sebab itulah aku tidak merasa asal-lusul gadismu itu rada luar biasa. Yang harus dikhawatirkan adalah apa yang dia katakan padamu tidak seluruhnya benar. Sayang pendapat ayahku rida sana dengan kau, kata Kong Chiao. Oh, paman tidak mengizinkankah bergaul dengan dia tanya Tiok Liu? Ayah menganggap asal-lusulnya tidak beres, pula bukan keluarga baik-baik. Ayah menganggap seorang wanita muda demikian justru mahir menggunakan racun, hal ini mencerminkan asal-lusulnya tentu bukan dari keluarga yang baik. Maka aku dianjurkan menjauhinya. Maklumlah, Tan Tian I berasal dari keluarga bangsawan, ayahnya pernah menjabat duta di Tibet, mesti Tian I sendiri tidak pernah menjadi pembesar negeri dan sudah berubah menjadi orang bulim murni, tapi pandangannya masih kukuh dia mau bergaul dengan orang Liu Kling, tapi tidak sudi punya menantu dari keluarga tidak genah. Asalkan kalian saling mencintai dengan tulus hati dan kau yakin pula dia bukan orang jahat, maka aku bersedia membantu kau untuk memujuk paman agar meluluskan keinginanmu untuk menikah dengan dia, kata Tiok Liu. Sudah tentu aku yakin Hekoh adalah nona yang baik, kata Kong Chiao. Aku pun pernah mengatakan kepada ayah bahwa belum pernah kulihat Hekoh mencelakai orang lain meski dia mahir menggunakan racun. Racun juga seperti golok, pedang dan senjata lain, semuanya bisa membuat celaka orang lain. Asalkan dipakai pada saat yang tepat dan tidak disalahgunakan, maka kukira apa salahnya orang mahir menggunakan racun. Aku sependapat dengan kau, ujar Tiok Liu. Dan bagaimana dengan pendapat paman? Ayah kewalahan atas bantahanku, maka beliau menyanggupi akan menyelidiki dahulu asal usul Hekoh dan kemudian akan mempertimbangkan perjodohanku. Aku tahu ayah sangat sayang padaku, tapi terhadap urusanku dengan Hekoh sebenarnya dia tidak senang. Tapi paman sudah mau mengalah, kukira urusan akan menjadi beres dan aku pun tidak perlu ikut omong lagi. Tapi tembus satu rintangan ternyata masih ada rintangan yang lain, semula aku mengira ayah sudah setuju dan pihak Hekoh sana tentunya tidak menjadi soal lagi. Bicara sampai di sini, muka Kong Chiaw menjadi merah ketika melihat Kim Tiok Liu memandangnya dengan tersenyum, dengan suara lirih ia melanjutkan lagi, bukannya aku sok berpikir muluk-muluk, soalnya mesti Hekoh tidak bicara terus terang, namun perasaanku dapat mengetahui bahwa dia benar-benar mencintai aku. Jika begitu, apa sebabnya kemudian dia menolak lemaranmu? Tanya Tiok Liu, apalagi kalau bukan mak inangnya yang menggagalkan hubungan kami, tutur Kong Chiaw. Ketika aku berkunjung ke rumahnya dan hendak mengutarakan isi hatiku, ternyata sambutannya sangat dingin, dia bahkan minta aku untuk melupakan dia saja. Aku bertanya kepadanya apakah karena dia sudah mempunyai pilihan lain. Tapi dia menyatakan selama hidupnya takkan kawin, apa alasannya tidak dia jelaskan padaku, hanya dia tidak mau bertemu lagi dengan aku. Ketika aku mendesak lebih jauh, dia lantas berlari masuk ke kamarnya dan tidak keluar lagi. Terpaksa aku meninggalkan rumahnya dan tidak punya keberanian untuk menemuinya. Sampai saat ini aku masih belum tahu apa sebabnya dia mendadak berubah menjadi begitu. Baiklah, sekarang juga aku akan pergi mencari jawabannya bagimu, kata Kim Tiok Liu. Ia sudah mencari tahu di mana letak rumah keluarga TJO, maka sekeluarnya dari markas Kepang, segera ia menuju ke tempat tujuan. Rumah keluarga TJO berada di barat kota Celam, jaraknya kira-kira belasan li, gedungnya mentereng dan dibangun membelakangi bukit. Dari jauh sudah tampak papan nama yang tertulis dengan huruf besar dan bercap emas. Setiba di situ, hari masih remang-remang, Fajar belum lagi tip. Di depan pintu ada empat pengawal sedang meronda kian kemari, Tio Kliu lantas menjemput sepotong batu kecil dan disambitkan ke atas pohon dan mengejutkan burung-burung yang bersarang di pohon itu, suara keresekan itu membuat penjaga-penjaga itu terkejut dan sama menengadah. Kesempatan itu segera digunakan oleh Kim Tio Kliu untuk melintasi pagar tembok. Sudah tentu para penjaga itu merasa curiga, tapi mereka tidak berani melapor karena tidak jelas melihat jejak musuh, pula tidak berani meninggalkan tempat penjagaan. Di balik tembok ternyata adalah sebuah taman bunga yang luas, gedung-gedung berjajar tak terhitung banyaknya, sungguh suatu komplek perumahan yang megah. Tio Kliu pikir tangkap penjahat harus tangkap benggolannya lebih dulu, jika putra kesayangan T.J.O. Chin Yong sudah kubekuk masakah kuatir tidak mendapatkan obat penawarnya? Tapi di manakah bocah itu tinggal, sukar juga untuk mencarinya. Selagi ia mencari akal kera bagaimana menemukan tempat sasaran, tiba-tiba Tio Kliu mendengar di balik sebuah gunung-gunungan sana ada suara keresekan. Semula disangkanya penjaga malam yang sedang meronda, maka dengan hati-hati ia mendekatinya. Ketika diintip, kiranya ada sepasang laki-laki dan perempuan dalam keadaan pakaian tak teratur dan rambut kusut, keduanya baru menerobos keluar dari gua gunung-gunungan. Terdengar yang perempuan berkata, hari hampir pagi, lekas kau kembali saja rupanya dua hamba laki-laki dan pi rempuan keluarga T.J.O. bergendakan dan mengadakan hubungan igelap di situ. Dengan rasa geli, mendadak Kim Tio Kliu melompat keluar, laki-laki muda itu lantas dibekuknya. Keruan yang perempuan ketakutan setengah mati, mulurnya terpentang lebar dan J bermaksud menjerit. Tapi Tio Kliu lantas mengancam dengan tertawa, boleh ef kau menjerit yang keras, biar semua orang datang menyaksikan perbuatan kalian ini. Karena itu si budak baru ingat bahwa pertemuan gelap mereka memang sekali-kali tidak boleh diketahui orang, lekas siatu itu mulut lagi dengan badan gemetar. Sebaliknya yang laki-laki itu lebih tenang, meski kena dibekuk Kim Tio Kliu, tampaknya tidak begitu gugup. Ia berkata, jangan bercanda, laoko, saudara. Apa yang kau perlukan, silahkan bicara saja. Rupanya ia menyangka Kim Tio Kliu juga sama-sama kaum hamba dari bagian lain yang kebetulan memergoki perbuatan mereka dan bermaksud memerasnya, maka dia bersedia menyogoknya. Kim Tio Kliu lantas memutar tubuh orang itu, katanya dengan tertawa, coba kau pandang siapakah aku ini? Siapa sudi bercanda dengan kau? Baru sekarang bocah itu melihat jelas Kim Tio Kliu adalah orang asing baginya, ia menjadi gugup, katanya cepat, siapakah tuan, apa kehendakmu? Aku adalah teman tuan muda kalian. Aku hendak mencari tuanmu, maka lekas kau bawa aku kepadanya. Jika tidak, Hektometer, akan kuikat kalian di sini supaya ditonton orang akan perbuatan kalian yang baik ini. Bocah itu cukup cerdik, sudah tentu ia tidak percaya Kim Pog Kliu adalah teman seng majikan, tapi di bawah ancaman ia pun tidak berani membangkang, segera ia menjawab, aku tidak berani membawa kau ke tempat Toa Xiaoya, hanya dapat ku tunjukkan tempatnya. Baik, tapi awas, jangan dusta, jika dusta akan ku hukum juga kalian, kata Tio Kliu. Lalu ia melepaskan baju orang itu, kemudian ikat pinggang si budak perempuan juga diambilnya, kedua barang itu ditindih dengan sepotong batu besar, lalu katanya lagi, jika kau menipu aku segera akan ku bongkar perbuatan kalian yang tidak senonoh ini. Barang-barang di bawah batu ini adalah bukti nyata. Tapi kalau kau tidak dusta, maka aku pun akan tutup mulut, barang-barang ini lain hari boleh kalian gali keluar. Batu besar itu ada beberapa ratus kati beratnya, Kim Tio Kliu menaksir kedua orang itu takkan mampu menggesernya sedikitpun. Orang itu menjadi ketakutan demi melihat tenaga Kim Tio Kliu sedemikian hebat, cepat ia menjawab, Aku masih ingin hidup, mana aku berani menipu padamu. Marilah ikut padaku. Mengikuti petunjuk orang itu mengitar ke sana dan memblok lagi beberapa kali, akhirnya sampai di depan sebuah gedung bersusun cat merah. Dengan suara berbisik orang itu berkata, Siaoya berada di atas loteng ini, di kamar Sam Ihtai, nyonya muda ketiga. Kiranya budak yang bergendakan dengan dia adalah pelayan Sam Ihtai. Semalam si budak selesai meladeni tuannya masuk kamar, lalu mengeluyur keluar untuk mengadakan pertemuan gelap. Baiklah, boleh kau kembali ke sana, lain kali hati-hati ya, ujar Tio Kliu tertawa. Dengan ginkang yang tinggi segera ia melayang ke atas loteng. Kim Tio Kliu sudah mendapat ajaran macam-macam kepintaran sebagai maling dari copet sakti Ki Hiau Hang. Meski pintu kamar dipalang dari dalam, Tio Kliu tidak menemui kesukaran untuk membukanya. T. J. O. Toa Siaoya, hari sudah pagi, bangunlah demikian. Ia lantas menegur dengan tertawa, berbareng kelambu lantas ditaitiknya. Pada saat yang sama terdengar seorang wanita berkata, Oh, kau sudah kembali, hi, siya, siapa kau? Tapi dengan cepat Kim Tio Kliu mendekat mulut wanita satu itu dan mengancam, diam. Siapa yang kau nantikan? Kiranya di tempat tidur itu hanya terdapat S. M. Ihtai dan tidak terdapat T. J. O. Toa Siaoya. Baru sekarang wanita itu mengetahui orang yang berdiri di hadapannya adalah orang yang tak dikenal, ia menjadi gemetar ketakutan. Karena tidak tahu apa maksud tujuan Kim Tio Kliu, dengan wajah merah dan takut ia berkata pula, Momohon Tuan, mengampuni aku, jika kau ingin harta bolahlah didiruntingkan nanti. Kurang ajar. Memangnya kau sangka aku ini siapa damprat Tio Kliu? Aku tidak mau apa-apa, cukup asal kau mengaku terus terang saja. Kalau tidak, he he, terpaksa jangan menyalahkan aku. Dengan muka merah dan takut-takut wanita itu memanggul. Dimanakah Toa Siaoya tanya Tio Kliu? Subuh tadi dia telah pergi dari sini, kemana desak Tio Kliu? Katanya pergi menemui seorang Hot Toa Nyo yang ada hubungannya dengan Liu Kha Pang apa, entahlah, aku sendiri tidak jelas. Kim Tio Kliu sangat girang, ia pikir nenek keparat itu ternyata benar bersembunyi di sini. Menurut perkiraannya sesudah ngacir dan lari ke rumah keluarga TJO ini kira-kira waktunya adalah menjelang subuh. Agaknya nenek itu terluka dan ada urusan penting yang harus dibicarakan, kalau tidak tentu TJO Toa Siaoya takkan dipanggil keluar dari kolong selimutnya yang hangat itu. Dan dimana lagi Hot Toa Nyo yang kau katakan itu tanya Tio Kliu kemudian. Entah, aku sendiri tidak tahu, Toa Siaoya juga tidak mengatakan padaku. Paling tidak kau kan tahu tempat yang biasa digunakan dia untuk menemui tamu. Hendaklah tahu bahwa Hot Toa Nyo itulah orang yang hendak ku cari sekarang, jika kau tidak dapat menerangkan terpaksa aku menyeret kau pergi mencarinya bersama. Sudah tentu wanita itu tidak ingin malu, sesudah berpikir sejenak lalu menjawab, Hot Toa Nyo itu tentunya berada di ruang Cui Bihon di tengah taman bunga, letaknya di sebelah timur taman, belakangnya ada dua buah gunung-gunungan dan di depannya ada kolam bunga teratai, sangat mudah untuk diketemukan. Baiklah, akan ku cari sendiri, kau boleh tidur lagi, kata Tio Kliu, segera ia menutup hiatu tidur wanita itu sehingga tidak sadarkan diri. Selagi hendak ditinggal pergi, tiba-tiba Kim Tio Kliu mendapat suatu akal, segera ia pulung sebutir daki dan dijejalkan pula di mulut wanita itu. Dengan kera begini ia pernah menakut-nakuti Buntu Cheng, maka sekarang diulangi lagi kera yang sama untuk mempermainkan musuh. Begitulah, di tengah taman Kim Tio Kliu dapat menemukan Cui Bihon yang dimaksud. Baru saja ia akan mendekati rumah itu, tiba-tiba terdengar suara seorang yang sudah dikenalnya sedang berkata, Pangcu menyuruh aku menyampaikan terima kasih kepada Mak Comblang, siapa tahu Mak Comblangnya telah menjadi basah kuyup seperti ayam kecemplung sumur. Namun begitu Pangcu pasti tidak lupa atas bantuanmu sepenuh tenaga ini. Tio Kliu terkesiap, pikirnya, datangnya perempuan keparat ini tentu menambah kesukaranku jika nanti terpaksa memakai kekerasan. Kiranya yang bicara itu adalah Teng Capsah Niu, tokoh Liu Khappang yang liai, di dalam Liu Khappang kepandayan Teng Capsah Niu hanya di bawah supek, dan boleh dikata selisih tidak jauh dari Kim Tio Kliu. Sementara itu Fajar sudah hampir meningsing, di luar rumah sudah mulai remang-remang, tapi di dalam rumah masih dinyalakan lilin. Dengan bersembunyi di balik gunung-gunungan, Kim Tio Kliu mengintip ke dalam, ternyata di dalam penuh orang. Hot Toa Niu kelihatan berbaring di tempat tidur, di sebahnya terdapat T.J.O. Tong, majikan muda keluarga T.J.O., lalu ada Yang Kiong, ada Teng Capsah Niu dan kedua Jago. Baru ke RGA T.J.O., yaitu di Angcun dan Guiki. Terdengar Hot Toa Niu menyatakan rasa menyesalnya, katanya, bocah Si Kim itu benar-benar sangat liai, semalam kamir jungkal semua di tangannya. Kita sih sudah lumrah, malahan kabarnya Sutoa Pangcun diri juga pernah kecundang di tangan bocah itu, ujar Peng L.Yong. Dengan tertawa Teng Capsah Niu menjawab, asalkan rejodohan ini berlangsung dengan baik, tentu Su Pangcu akan embalaskan dendam kalian. Bocah Si Kim itu memang hebat, Ipi dibandingkan Pangcu kami masih selisih terlalu jauh. Cuma Angcu masih banyak urusan penting yang lain sehingga Semenku belum sempat melabraknya. Ya, tentu, tentu lekas T.J.O. Tong menyanjung. Liok Apang adalah organisasi terbesar di Kangong, banyak jago tenaga pilihan, masakah ngeri terhadap seorang bocah ingus tidak perlu Pangcu kalian maju sendiri, cukup Teng Caphan Niu yang maju saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi bocah itu. Hanya saja bocah itu memang suka mengacau, betapapun perbuatannya sangat menjemukan, maka sebaiknya lekas dibereskan agar kita bisa tenteram. Bocah itu sekarang terada di markas Cabang Kepang di Celam Sini, kita sudah dapat keterangan dengan jelas bahwa saat ini di sana tiada orang kosan apa-apa, kawan Kim Tiok Iiu itu pun sudah terluka, Ong Tai hanya jago kelas 2 atau 3, maka saat inilah yang paling bagus jika ingin membereskan bocah si Kim itu. Rupanya sejak peristiwa di tepi Tai Bengoh dahulu, T.J.O. Tong menjadi sakit hati benar terhadap Kim Tiok Liu. Sebagai keluarga berpangkat dan berharta, ia sendiri tidak berani mengusik Kepang, maka sekarang sengaja mengadu domba agar Liu Kha Pang bermusuhan dengan Kepang. Ia tidak tahu bahwa Teng Capsah Nio juga pernah menelan pil pahit dari Kim Tiok Liu, biarpun Capsah Nio masih suka membual, tapi sesungguhnya dia merasa ngeri terhadap Tiok Liu dan Kepang. Sudah tentu ia tidak mau masuk perangkap T.J.O. Tong. Maka katanya dengan tertawa, T.J.O. Kong Cu jangan khawatir. Pang Cu kami sudah memperhitungkan kedatangan bocah Shikim di Yang Chiu dalam waktu dekat ini, setiba di pangkalan kami masakah khawatir dia mampu lolos dari telapak tangan Pang Cu kami? Maka kukira tidak perlu mengutiknya di sini. Apalagi di sini ada Kepang yang melindungi dia. Untuk sementara ini Pang Cu juga sedang sibuk mengatur urusan pernikahan adik perempuannya dan mungkin tak bisa mengirim bala bantuan ke sini. Mestinya T.J.O. Tong hendak menggunakan kekuatan Liu Kha Pang, maka ia menjadi kecewa mendengar jawaban Capsah Nio itu. Tapi ia pun tak bisa memaksa, terpaksa berkata, Oh, kiranya adik perempuan Su Pang Cu hampir kawin? Entah keluarga manakah pihak mempelai laki-laki itu? Mempelai laki-lakinya ialah si Chiang Chiang Kun S.W.E. Beng Hiong, jawab Capsah Nio dengan bangga. Dengan sangsi Hot Toa Nio bertanya, Maaf, mengapa ku dengar berita yang tersiar katanya Pang Cu kalian hendak menjodohkan adik perempuannya kepada seorang pemuda S.W.E., pemuda yang menjadi kau cu baru Tian Mokau. Hahaha, Hot Toa Nio, agaknya kau sangat memperhatikan kau cu baru kalian bukan jawab Capsah Nio dengan tertawa. Cuma setahu ku bocah S.W.E. itu sedikit pun tidak mempunyai minat buat membentuk kembali Tian Mokau. Yang go dan komplotannya juga tidak sungguh-sungguh hendak mendukung dia sebagai kau cu baru. Kuatir dicurigai orang, cepat Hot Toa Nio berkata, 20 tahun yang lalu Lehok Sing dan istrinya tidak mau menerima nasihat kami dan membubarkan Tian Mokau yang sudah begitu besar. Orang-orang bekas Tian Mokau benar-benar sangat kecewa terhadap tindakannya itu, maka sekalipun dia kembali juga kami tidak mau mendukung dia sebagai kau cu, apalagi sekarang adalah anaknya. Lebih-lebih belum diketahui dengan pasti apakah bocah S.W.E. itu betul-betul adalah putera mereka? Benar, kata Capsah Nio. Hot Toa Nio, bukan aku sengaja menjunjung engkau. Menurut pendapatku, saya umpama Tian Mokau hendak dibangun kembali. Calon kau cu baru yang paling memenuhi syarat jelas adalah kau sendiri, mengapa mesti diberikan kepada seorang bocah kemarin sore? Alangkah senang Hot Toa Nio, sahurnya, bila Tian Mokau berhasil dibentuk kembali, tentu kami akan menjadikan haluan Pangcu kalian sebagai pedoman kerja kami. Jadi kembali pertanyaanku tadi, berita yang kudengar tentang jodoh adik pepempuan Pangcu kalian itu hanya kabar bohong saja? Bohong seluruhnya sih tidak, ujar Capsah Nio dengan tertawa. Soalnya cuma Pangcu kami sengaja membuat senang itati bocah S.W.E. itu, dia masuk perangkap, sama halnya seperti Icau menggarap bocah S.W.E. itu. Hot Toa Nio tertawa senang, katanya, makanya ku bilang F.W.E. itu mana sesuai untuk memperistrikan adik perempuan Pangcu kalian, kiranya demikian halnya. T.J.O. Tong tidak paham urusan Kang O, juga tidak tahu, siapakah bocah S.W.E. yang dibicarakan, tetapi Panglima S.W.E. Beng Hiong cukup dikenalnya, maka cepat ia menyanjung, S.W.E. Chiang Kun adalah Panglima terpercaya Seri Baginda, perjodohan dengan adik perempuan Pangcu benar-benar sangat cocok. Bilakah hari nikahnya, harap nanti memberi tahu aku, agar aku dapat mengirim sedikit oleh-oleh. Masih belum waktunya, kata Capsah Nio pula. Rupanya Pangcu kami ingin pesta untuk dirinya sendiri lebih dulu dan kemudian baru adik perempuannya. Cuma maksudnya dapat terjadi atau tidak agaknya mesti terserah pada Hot Toa Nio. Jangan khawatir, tanggung beres, sahut Hot Toa Nio. Si Ocia adalah aku yang membesarkan dia, jika aku sudah menerima, masakah dia berani menolak? Mendengar sampai di sini baru Kim Tio Kliu paham duduknya perkara. Kiranya nenek keparat ini ingin menjodohkan Hek Koh kepada Su Pek Tu, pantas semalam dia ingin membinasakan Kong Chiao. Dalam pada itu Fajar sudah menyingsing, cuaca sudah mulai terang. Dua budak cilik tampak datang dengan tergopoh-gopoh, agaknya mereka telah menemukan Sam Ihtai dalam keadaan payah, maka cepat datang memberi laporan. Datangnya kedua budak itu mau tak mau membuat Jejak Kim Tio Kliu jadi terbongkar, lah pikir harus mendahului turun tangan sebelum musuh sempat bertindak. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar Teng Capsah Nio sudah membentak, siapa itu? Dari balik jendela, T.J. Otong mengenali pendatang itu adalah pelayan selirnya, dengan tertawa ia berkata, ah, pelayan Junlan dari kamarku. Namun Capsah Nio lantas berseru lagi, awas pada saat yang sama terdengarlah suara mendesingnya senjata rahasia, sepotong batu kecil menyambar tiba. Sekali dorong Capsah Nio menolak T.J. Otong ke samping, Peng Kiyong berdiri di belakang T.J. Otong segera mengulur tangan untuk menangkap batu itu. Tak terduga telapak tangannya terasa sakit juga oleh timpukan batu itu, serunya seketika, wah, tentu bocah si Kim itu. Cepat Teng Capsah Nio menerjang keluar, dilihatnya Kim Tio Kliu berdiri di atas gunung-gunungan dan sedang bergelak tertawa. Bagus, Ternyata memang kau anak keparat ini dan peratnya gusar. Dari atas Kim Tio Kliu menggunakan pedangnya menyempuk cambuk yang disabetkan oleh Capsah Nio sambil menja. Wap, benar, bukankah kadatanganku akan menghemat tenagamu daripada kau jauh-jauh pulang ke Yang Ciu? Peng Kiyong juga sudah memegang pentungnya, bentaknya, bocah kurang ajar, semalam kau berhasil lolos, sekarang jangan harap bisa lari lagi. Apa betul EJ Kim Tio Kliu? Tapi aku memangnya tidak ingin lari. Segera Peng Kiyong mengacungkan pentungnya menyerang ke atas, tapi berturut-turut Kim Tio Kliu menusuk dua-tiga kali dari atas, terpaksa Peng Kiyong mundur dua tindak, ketika Kim Tio Kliu memutar pedangnya lagi, kembali cambuk Teng Capsah Nio kena ditangkis pergi. Mestinya gabungan Peng Kiyong dan Teng Capsah Nio dengan mudah dapat mengalahkan Kim Tio Kliu, cuma Tio Kliu berdiri di tempat tinggi yang lebih menguntungkan, maka dalam waktu singkat mereka tidak mampu menyerang ke atas, sebaliknya Kim Tio Kliu malah bisa menyerang secara gencar. Dalam pada itu budak tadi sudah berlari ke dalam ruangan. Kom Ion berseru dengan nafas terengah-engah, celaka, kong cuya, celaka. Celaka apa tanya T.J. Otong bingung. Lapor si budak, Sem Ihtai mulurnya berbusa dan tak bisa bergerak lagi. Keruan kejut T.J. Otong tidak kepalang, dengan kuatiria penegas, apakah nafasnya masih bekerja? Napasnya sih masih ada, hanya saja tak bisa bicara, tutur si budak. He he, terus terang ku katakan, si cantik kesayanganmu itu tadi telah ku berikan sebuti robat, seketika rasanya diatakan mampus, tapi lewat dua jam lagi tentunya aku tidak berani menjamin lagi akan jiwanya, selat Tio Kliu dengan tertawa. T.J. Otong menjadi gusar dan cemas, dan peratnya dari dalam, kurang ajar, kau berani meracuni istri kesayanganku, segera ku cabut nyawamu. Kalau ingin jiwanya selamat ku kira kau harus mohon dulu padaku, sahut Kim Tio Kliu. Hanya ada satu jalan, bolehkah suruh perempuan tua bangka itu menukar dengan obat penawarnya? Kim Tio Kliu mengira dengan caranya menggertak buncu Cheng Daulu akan dapat pula menipu T.J. Otong untuk menerima syaratnya. Tak terduga Hot To An Yo adalah seorang ahli pemakai racun. Begitu mendengar laporan si budak segera ia mengetahui selir kesayangan T.J. Otong itu hanya kena tertutup hiatu bagian tertentu dan bukan keracunan. Dengan tertawa dingin Hot To An Yo lantas berkata, jangan khawatir T.J. O. Kong Chu, Sem Ihtai bukan keracunan, sekalipun keracunan juga pasti dapat kusmiuhkan. Mendengar ucapan Hot To An Yo yang meyakinkan itu barulah T.J. Otong merasa lega, katanya, baik, sekarang aku menginginkan jiwa bocah itu. Mendengar ucapan majikannya, tanpa diperintah lagi segera diancun dan Gwi Kim lolos senjata terus menubruk ke arah Kim Tio Kliu. Hot To An Yo juga ikut maju dengan tengkarnya, jengeknya, anak berdebah, kau berani pamer kepandayan memakai racun di hadapanku, itu berarti kau banyak lagak dan tidak tahu diri. Di bawah kerubutan dua jagoan kelas tinggi, kedudukan Kim Tio Kliu menjadi rada berat, ia pikir untuk menang harapan sangat tipis, paling perlu kabur lebih dulu kemudian mencari jalan lain. Mendadak ia melompat ke sana, di waktu bergerak sebelah tangannya lantas memukul sehingga sepotong batu karang di atas gunung-gunungan itu kena ditolak ke bawah. Segera pengfi yang menyampuk dengan pentungnya, biang, batu itu pelati berantakan. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Kim Tio Kliu sudah melompat turun ke sebelah sana dan menyusup ke tengah semak-semak tanaman yang menjurus ke pintu taman. Kalian berdua mencegat ke sebelah barat sana seru Hot To An Yo. Saat itu Guiki dan Diancun lagi memburu maju, segera mereka menuruti perintah Hot To An Yo itu. Kim Tio Kliu menjadi gusar, bentaknya, aku justru ingin tahu kemampuanmu berbareng itu ia lantas menerjang balik ke arah Hot To An Yo malah. Tujuannya hendak membekuk Hot To An Yo dengan kerakilat. Namun jarak mereka ada belasan meter jauhnya, betapaipun cepatnya Kim Tio Kliu seketika sukar mencapai sasarannya. Kesempatan itu segera digunakan oleh Hot To An Yo untuk mengagunkan tangannya, luk, segulung kabut tebalan tas menabur fce muka Kim Tio Kliu dengan suara mendengit di seling gemerhebtnya cahaya emas. Senjata rahasia itu disebut granat asap berjarum emas. Kim Tio Kliu pernah melihat Su Ang Ing memakai senjata raha A. U. I. A. Demikian, maka ia tahu akan kelihayan senjata ini. Cepat ia melompat mundur untuk menghindar. Berbondong-bondong Hot To An Yo menyambitkan tiga buah jenjata rahasia itu sehingga semak-semak bunga itu tidak dapat dibuat sembunyi lagi, di sebelah utara adalah pagar tembok gedung induk, menyingkir ke sana akan berarti masuk perangkap musuh, di sebelah selatan adalah kolam teratai. Dalam keadaan tiada jalan lain terpaksa Tio Kliu mundur ke sebelah barat. Kebetulan Guiki dan Dian Chun sudah menunggu di situ, segera mereka membentak dan dua macam senjata bekerja sekaligus. Dalam pada itu Teng Cap Sah Nio dan Peng Kiyong juga sudah memburu tiba. Supaya tidak terkepung, segera Kim Tio Kliu mendahului menyerang dengan gencar, sekaligus ia melancarkan serangan maut kepada kedua musuh yang mencegat tapi Dian Chun dan Guiki bukan jago keroco, sekalipun Kim Tio Kliu dengan gampang dapat mengalahkan mereka, tapi juga tak bisa terlaksana dalam dua tiga gebrak saja. Tampaknya Peng Kiyong dan Cap Sah Nio juga hampir menyusul tiba, sekonyong-konyong Dian Chun menjerit sekali. Terus roboh, Guiki memaki, keparat, kau memakai. Belum. Sempat bicara lebih banyak, pedang Kim Tio Kliu sudah mampir di tubuhnya, ia terhuyung dan akhirnya juga roboh terkapar. Tio Kliu sangat heran, pikirnya, siapakah yang membantu aku dengan senjata rahasia. Tapi keadaan tidak mengizinkan dia berpikir lebih banyak lagi, Teng Cap Sah Nio sudah tiba, segenggam jarum terus ditaburkan ke arahnya, cambuknya juga menyabet ke punggungnya. Cepat Kim Tio Kliu memutar pedang ke belakang, cambuk musuh disampuk pergi. Dalam pada itu secepat kilat pentung Peng Kiyong juga sudah menghantam, tapi dengan ginkangnya yang lihai Kim Tio Kliu meloncat ke atas, ujung kaki sempat menginjak batang pentung lawan, menyusul ia lantas berjumpalitan ke belakang sejauh beberapa meter. Bagus, hendak lari kemana kau, anak keparat bentak Teng Cap Sah Nio, berbareng cambuknya lantas menyabet pula. Ginkang Cap Sah Nio tidak mampu memadai Kim Tio Kliu, tapi cambuknya yang panjang itu menguntungkan dia, cukup dia memburu maju beberapa tindak saja cambuknya sudah dapat mencapai sasarannya lagi. Karena sukar mengelak, terpaksa Kim Tio Kliu membalik untuk menyambut serangannya, hanya sekejap saja Peng Kiyong juga sudah menyusul datang pula dan mengurungnya dari sebelah sini. Tio Kliu menjadi gemas, ia menyerang beberapa kali dengan gencar untuk mendesak mundur Peng Kiyong, tapi cambuk Teng Cap Sah Nio yang lincah dan hidup bagai ular masih terus menyambar. Brett, ujung cambuk menyerempet lewat, baju Kim Tio Kliu sobek bertebaran dalam potongan kecil-kecil. Syukur dengan langkah Tian Lopo Hoa Tia dapat menghindar tepat pada waktunya sehingga kulit dagingnya tidak sampai terluka. Dikerebut dari muka belakang, Kim Tio Kliu kurang leluasa melayani mereka, ia pikir kalau nenek iblis itu datang lagi membantu, tentu aku bisa celaka. Ia menjadi nekat dan bermaksud melancarkan ilmu pedang yang liai untuk hancur bersama musuh. Tiba-tiba didengarnya Hot To Anio bersuara heran, waktu Tio Kliu melirik, tampak nenek itu sedang memeriksa keadaan di Ancun dan Guiki seakan-akan menemukan sesuatu yang membuatnya heran dan ngeri. Apakah dia sudah tahu siapa penimpuk senjata rahasia yang membantu aku itu dan dia rada segan kepada orang itu demikian pikir Tio Kliu? Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar pula suara riuh ramai orang berteriak, Tolong! Kebakaran! Lekas padamkan api! Waktu memandang ke sana, Tio Kliu melihat tempat Sempe Hatai yang didatanginya tadi sedang kebakaran, api tampak menjilat-jilat ke atas. Keruan T.J.O. tong kelabakan, kualir kalau selir kesayangannya itu binasa di tengah api, cepat ia berseru, pengsian sing, lekas kembali, padamkan api paling perlu. Karena panggilan itu, Peng Kiyong dan Teng Capsah Mimar menjadi rada lengah, di tengah gelak tertawa Kim Tio Kliu, secepat kilat ujung cambuk Capsah Nio kena disambarnya terus dilibatkan ke batang pentung Peng Kiyong. Karena tenaga Peng Kiyong lebih kuat, tak tertahan lagi Capsah Nio terseret maju ke sana oleh temannya sendiri. Kesempatan itu tidak disiasiakan J. Kim Tio Kliu, sekonyong-konyong ia memutar balik, kakinya menendang ke pantat Capsah Nio. Biluk, kontan Capsah Nio jatuh tersungkur. Di tengah gelak tertawa geli dan puas, Kim Tio Kliu sudah melintasi pagar tembok dan menghilang. Tahu tidak mampu mengejarnya, Capsah Nio hanya mendelik saja saking gemasnya. Sekeluam ya dari rumah TJO, suasana di pagi buta itu sunyi sepi tiada bayangan seorang pun, meski Kim Tio Kliu mengumandangkan suaranya untuk menyapa kawan dari manakah yang telah memberi bantuan, silakan keluar untuk bertemu, tapi keadaan tetap kening. Tio Kliu menduga agaknya orang tidak suka menemuinya, terpaksa pulang saja dahulu. Kembali mengenai Tan Kong Chiao. Sesudah Kim Tio Kliu pergi, ia merasa kebat kebit tidak tenteram, khawatir kalau-kalau Kim Tio Kliu sendirian akan terjeblos di tempat musuh. Ia berbaring di tempat tidurnya tak bisa pulas. Tiba-tiba angin berkesiur, hidungnya mengendus bau harum semerbak, Kong Chiao terkejut dan cepat bangun. Dilihatnya sesosok bayangan berkelebat ke dalam kamar. Kau sudah pulang, Kim Heng seru Kong Chiao girang disangkanya Kim Tio Kliu. Tak terduga suara seorang wanita menjawabnya dengan tertawa, apakah kau sudah pangling padaku? Waktu Kong Chiao membesarkan sumbu pelita, di bawah cahaya, seorang nona cantik berdiri di depan tempat tidurnya. Siapa lagi kalau bukan si dia yang senantiasa dirindukannya? Sungguh girang Kong Chiao tak terlukiskan, serunya, kau, Hekoh? Benar, ku datang untuk minta maaf padamu, sahut Hekoh tertawa. Gara-gara ku sehingga membuat susah padamu. Kau, kau alangkah banyaknya isi hati Kong Chiao. Yang hendak dicurahkan, tapi entah bagaimana dia harus mulai bicara. Kau jangan bicara dulu, minumlah obat penawar ini, kata Chok Hekoh sembari mengeluarkan satu biji pil merah, dituhangnya secangkir air, lalu menyuruh Kong Chiao minum. Obat penawar itu benar-benar sangat mujarab, hanya sebentar saja Kong Chiao merasa urat nadinya berjalan lancar dan badan terasa segar. Hekoh bagaimana duduknya perkara ini? Mak inangmu itu. Dengan menghela nafas Hekoh menjawab, sebenarnya tidak ingin ku katakan padamu, tapi sekarang terpaksa ku jelaskan. Apakah kau masih marah padaku waktu aku memutuskan hubungan padamu tiga tahun yang lalu? Aku tidak menyalahkan kau, aku percaya kau tentu mempunyai kesukaran yang tak dapat diterangkan padaku, tentunya mak inangmu yang merintangi hubungan kita. Cuma aku tidak paham, mengapa kau terima diperalat dan tunduk padanya? Pada 20 tahun yang lalu ada sebuah agamatianmu kau dengan cikal bakalnya bernama Le Seng Lem, tentunya kau pernah mendengar bukan tanya Hekoh. Pernah ku dengar dari jauh, sahut Kong Chiao. Le Seng Lem adalah istri teman ayah yang bernama Kim Si Ih, pada masa hidupnya pernah diakui sebagai jago nomor satu dunia persilatan. Sesudah mati dia diangkat sebagai cikal bakal Tian Mo Ikau. Apa barangkali mak inangmu ada sangkut paut dengan Le Seng Lem itu? Hot To'ama justru adalah salah seorang bekas dayang Le. Seng Lem, tutur Hekoh. Le Seng Lem mempunyai empat dayang kesayangan, tapi tinggal Hot To'anyo saja yang masih hidup. Ibuku juga salah seorang bekas dayang Le Seng Lem itu, sambung Hekoh lebih lanjut. Hubungan ibu dengan Hot To'ama paling karib. Sejak kecil aku sudah yatim piatu, maka Hoko'ama menganggap aku sebagai anaknya sendiri. 20 tahun yang balu Le Hokseng membubarkan Tian Mo Ikau atas anjuran Kim Tai Hiap, hal ini membuat Hot To'anyo tidak senang. Selama uni Hot To'anyo tak pernah lupa akan membangun kembali Tian Po Ikau. Untuk itu dia harus mempunyai cukong yang kuat, yaitu Lu Peatu, sebab itulah di luar tahuku dia hendak menjodohkan aku pada Su Peatu. Oh, kiranya demikian, pantas semalam ia bermaksud membunuh aku, kata Kong Chiao. Tiga tahun yang lalu juga dia sudah berniat membunuh kau, cuma waktu itu aku belum tahu persekongkolannya dengan Su Peatu. Waktu kau datang ke rumahku hendak melamar, mestinya dia hendak membunuh kau, terpaksa aku menerima syaratnya asalkan jiwamu tidak diganggu. Syarat apa yang kau terima dari diatanya Kong Chiao? Yaitu memutuskan hubungan denganmu, demi untuk menolong jiwamu terpaksa aku menyanggupi. Tak kala itu betapa pedih hatiku, tapi aku tidak berani mengatakannya padamu. Hekoh, akhirnya kita berada bersama juga. Kau punya keberanian melepaskan diri dari cengkeramannya, sungguh aku merasa gembira padamu. Urusan yang sudah lalu biarkan saja, seterusnya kita takkan berpisah lagi. Pikiranmu sangat indah, cuma sayang aku tidak dapat, ujar Hekoh sambil menghela nafas. Sebab apa? Kau memberi obat penawar padaku, bukankah ini sudah melanggar larangannya? Memangnya kau ingin pulang lagi untuk dipaksa kawin dengan supek itu. Kau jangan khawatir, matipun aku tidak sudi kawin dengan supek itu. Bagus. Tapi mengapa kau tidak dapat tinggal bersama aku mulai sekarang? Kau tidak tahu bahwa di samping menerima syaratnya dahulu agar menyelamatkan jiwamu, di samping itu aku telah minum pula satu cangkir arak beracun yang dia berikan. Ha Kong Chiao terkejut. Racun apakah itu? Bagaimana akibatnya? Apakah kau sendiri tidak dapat menyembuhkan diri sendiri seperti obat penawar yang kau berikan padaku tadi? Dan mengapa kau mau minum racun pemberiannya? Demi untuk menyelamatkan kau, tatkala itu aku menyatakan tekatku akan bunuh diri bila dia membunuh kau. Dia menyatakan baik, tapi untuk menjamin ketaatanku akan syarat yang kuterima, dia memberikan secangkir arak beracun yang baru akan bekerja tiga bulan kemudian. Tiba waktunya dia akan memberikan sebutir pil padaku untuk memperpanjang bekerjanya racun selama tiga bulan lagi. Ia menyatakan asalkan selanjutnya aku tidak berhubungan lagi. Dengan kau, maka setiap tiga bulan satu kali aku akan diberi obat penawar racun dan keadaanku akan sehat seperti biasa. Keji benar caranya itu, ujar Kong Chiao dengan gemas. Tidak hanya begitu saja racun yang diberikan Hotto Anyo itu bernama Pe Hyatsan, racun pembusuk darah, sehingga darahku sudah keracunan. Untuk memunahkan racun ini masih ada suatu kera, yaitu dengan tusuk jarum. Kera pengobatan ini tertera juga di dalam kitab Pusaka Pek Tok Chin ketinggalan Le T.J.O. sudah hulu, aku tidak pernah mempelajarinya. Karena itu, tentunya sekarang kau paham apa sebabnya aku tak dapat tinggal bersama kau. Sampai di sini, tiba-tiba suara seorang menimbrung dengan tertawa tidak, Nona Chiao, kau tetap boleh tinggal di sini. Bahkan tiada halangannya untuk menikah dengan Tanto Aku. Kong Chiao sangat girang, cepat ia berseru, Kim Heng, kau sudah pulang? Bayangan berkelebat, tahu-tahu Kim Tio Kliu sudah berdiri di depan mereka, katanya dengan tertawa Nona Chiao, Orang yang menyambitkan senjata rahasia di rumah T.J.O. tadi apakah Hengkau? Belum kuhaturkan terima kasih untuk itu. Chiao Hekoh terkejut dan bergirang, ia pikir Ginkang orang ini benar-benar jauh lebih tinggi dariku, sampai datangnya secah dikit pun aku tidak mendengar apa-apa. Menurut ucapannya tadi, apa barangkali dia dapat memunahkan pehiat San yang meracuni aku itu? Dalam pada itu Kong Chiao menegas dengan heran, Hekoh, kiranya tadika sudah mendatangi rumah keluarga T.J.O. Justru ingin mencari tahu berita dirimu, makanya aku pergi ke sana sahut Hekoh. Dari percakapan mereka pula dapat ku dengar bahwa kau terluka dan berada di sini. Kalau tidak, dari mana aku bisa menemukan tempatmu ini? Mestinya aku tidak ingin diketahui Hato Aniyo, tapi sekarang senjata yang kugunakan menimpuk kedua orang tadi tentu sudah dikenalnya dan dia yakin akulah yang berbuat. Jika begitu jangan lagi kau kembali ke sana, kata Kong Chiao. Kembali ke sana atau tidak, paling-paling hanya mati bagiku, cuma aku tidak boleh membuat susah pula padamu. Percakapan kalian tadi sudah ku dengar semua, selakim T.J.O. K.L.U. dengan tertawa. Oleh karena itu aku kira kalian tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Kim Heng, apakah Heng kau paham penyembuhan dengan tusuk jarum? Tanya Kong Chiao. Biarpun aku tidak tahu, tapi di dunia ini selain nenek iblis itu tentunya masih ada orang lain yang mahir. Apakah kau sudah melupakan L.L.M. Singh? L.T.O. A.K.O. Dia adalah putra bekas Tian Mo Kau Chu, segala racun yang tertera di dalam platok Chin Keng Masakah dia tidak paham? Benar, seru Kong Chiao Girang. Marilah kita segera berangkat ke Yang Chiu untuk membantu dia, kemudian mohon dia memunahkan racun di dalam tubuh Hek Koh. Kau sendiri sudah sembuh sekarang? Tanya T.Y.O. Kliu. Obat pemberian Hek Koh sangat manjur, ku kira besok. Juga aku dapat berangkat bersama kau, sahut Kong Chiao. Hek Koh, kau pun pergi bersama kami bukan? Sama halnya orang hampir mati tiba-tiba bisa hidup kembali, sudah tentu Chok Hek Koh tidak menyianyikan harapan demikian. Tanpa pikir lagi ia lantas menerima baik ajakan Kong Chiao itu. Besok pagainya mereka bertiga lantas mohon diri kepada Ong Tai dan meninggalkan celah menuju ke Yang Chiu. Kim T.Y.O. Kliu sudah tahu bahwa undangan supek itu kepada Le Lemsing hanya perangkap belaka, kuatir kalau-kalau Le Lemsing akan terjebak, maka dia ingin segera sampai di tempat tujuan. Ia pikir entah Le To Ako mengetahui tidak akan perangkap supek itu. Mungkin sekali lantaran begitu besar, cintanya kepada Su Ang Ing, biarpun tahu ada perangkap juga dia bertekad akan datang ke sana. Sebaliknya entah bagaimana hati Ang Ting terhadap Le To Ako? Berpikir sampai di sini tanpa terasa ia sendiri menjadi bimbang, tapi segera ia mencelah diri sendiri. Aku sudah bertekad akan menyempurnakan jodoh mereka, kenapa aku berpikir yang tidak-tidak lagi. Kepergian ke Yang Chiu ini harus kulakukan dengan segenap tenaga untuk membantu sepasang kekasih itu terjalin lebih erat lagi. Di saat Kim T.Y.O. Kliu menguatirkan Le Lemsing, waktu itu pula Le Lemsing sedang bermimpi muluk-muluk di markas Beliok Hapang. Pada hari itu, Le Lemsing sampai di Liok Hapang dan disambut dengan hormat oleh supek itu seperti tamu agung. Dengan ragu-ragu Lemsing ikut supek itu ke dalam, selesai bicara sekedarnya, lalu ia bertanya, undangan supangcu adakah petunjuk-petunjuk berharga, mohon supangcu suka memberitahu pecara terus terang. supekcu bergelak tertawa, jawabnya, Le Kong Chu benar-benar seorang cerdik, masakah perlu ku jelaskan lagi? Tentunya undanganku padamu ini menyangkut urusan penting adik perempuanku. Le Lemsing adalah pemuda yang suka berterus terang, segera ia berkata, karena supangcu bicara secara belak-belakan, maka aku pun tidak perlu bicara panjang lebar. Sesungguhnya aku memang jatuh hati pada adik perempuanmu dan rasanya aku tidak bertepuk sebelah tangan. Maka sekarang hanya tergantung kepada pikiran supangcu saja. Bicara terus terang, semula aku tidak dapat menyetujui, ujar pek itu. Tapi sekarang mau tak mau aku harus ganti pikir NN. Pertama aku sudah mengetahui kalian benar-benar. Suka sama suka, aku hanya mempunyai seorang adik perempuan, mana aku tega menghancurkan kehidupannya dan membuatnya susah. Selain itu aku pun sudah tahu Le Kong Chu adalah seorang ksatria muda yang berbudiluhur, keberanianmu datang sendiri memenuhi undanganku hari ini sudah cukup membuat aku kagum padamu. Sebagai kakak sudah tentu aku ikut bergirang adik perempuanku mendapatkan jodoh seorang ksatria sejati. Sebab itulah aku memutuskan akan mengawalkan perjodohan kalian dan akan menjadi wali pernikahan kalian. Setiap orang tentunya senang kalau disanjung puji, maka rasa benci Le Lemsing kepada supek itu menjadi banyak berkurang setelah puji-pujian tadi. Tapi timbul juga rasa sanksinya mengapa supek itu menjodohkan adik perempuannya secara begitu cepat dan tanpa syarat. Terdengar supek itu berkata lagi, adakah Le Kong Chu memikirkan sesuatu? Kenapa diam saja? Sekarang kita sudah berbesan, maafkan aku akan memanggil kau dengan sebutan laute, adik, saja. Jika kau ada sesuatu urusan, silakan bicara terus terang padaku. Le Lemsing berpikir sejenak, lalu menjawab, Banyak terima kasih atas kebaikan hati to aku. Baiklah akanku katakan terus terang, tapi maaf sebelumnya, soalnya aku tidak ingin besanan berubah menjadi permusuhan. Tentunya kau sudah tahu orang macam apa aku ini maka inginku tegaskan bahwa aku bertekad melawan kerajaan Bo Anjing, tekadku ini takkan berubah. Maka kalau kau merasa tidak bisa menerima jiwaku ini dan mau membatalkan perjodohan, rasanya belum terlambat dilakukan sekarang juga. Aku mau meluluskan perjodohan kalian sudah tentu sebelumnya aku sudah memikirkan hal-hal demikian, Sahut Pek Tu. Tapi setahuku tempoh hari agaknya kau pernah bermaksud menjodohkan adik perempuanmu pada sejilang ciyangkun SWE Beng Hiong, bukan tanya Lemsing. Wajah Pek Tu menjadi merah, katanya, itu memang salahku. Untunglah hal itu sudah batal, kalau tidak tentu aku akan ditertawai segenap ksatria di dunia ini. Diam-diam Lemsing bersyukur dan senang karena Su Pek Tu seperti merasa menyesal akan perbuatannya itu, segera ia menegas, mengapa batal? Ya, sesungguhnya saja karena timbul angkara murkaku yang tidak rela melulu menjadi seorang pangcu saja, tutur Pek Tu. Kepergianku ke kotanya untuk memberi selamat kepada Seth Ihok Ting sebenarnya bertujuan pula mengikat persahabaran dengan ksatria sejagat dan dapat mengadakan suatu pergerakan besar-besaran. Siapa duga, ai? Tanda petik. Apa yang menyesalkan suatu aku tanya Lemsing? Mendadak Su Pek Tu menepuk meja dan berkata, siapa duga pembesar-pembesar kerajaan itu hakikatnya tidak pandang, sebelah metuk kepada kaum kita. Dianggapnya kita ini harus berkiblat kepada mereka dan terpaksa mengemis kepada mereka. Dalam hati Lemsing menjengek, hektometer, dipandangan Seth Ihok Ting memangnya kau hanya seekor anjing belaka, tapi sengaja ia bertanya, kulihat Seth Ihok Ting juga cukup menghormati kau bukan? Hormat apa? Baru sekarang aku tahu, dia hanya ingin memperalat diriku saja. Di mulut dia mengatakan menghargai aku, tapi sesungguhnya aku hanya akan diperalat sebagai budak. Hektometer, jelek-jelek aku seorang pangcu, mana sudi aku menjadi budaknya. Tapi pada hari pesta Seth Ihok Ting, di mana uti keng dan setrinya mengobrak abrik pestanya, bukankah kau banyak membantu Seth Ihok Ting? Muka Su Pek Tu menjadi merah, sahutnya, pantas kalau kau salah paham padaku. Memang waktu itu aku berbuat kesalahan, cuma kemudian bahkan aku sendiri dicurigai Seth Hok Ain. Dia mengirim orang memberi isyarat kepadaku, katanya kalau aku betul-betul mau mengabdi padanya, maka adik perempuanku harus diserahkan kepadanya untuk diperiksa. Keruan aku sangat marah, aku menghajar utusannya itu, lalu pulang ke sini. Diam-diam leh Lemsing sangsi dan bersyukur juga jik ternyata Su Pek Tu benar-benar telah mau insyaf. Dalam pada itu Su Pek Tu menambahkan lagi, kepergianku ke kotanya kali ini malahan berhasil melihat sesuatu kenyataan lagi. Kenyataan apa tanya Lemsing? Kepergianku ke sana juga ingin kugunakan kesempatan baik itu untuk mengikat persahabaran dengan para ksatria. Kulihat yang datang memberi selamat kepada Seth Hok Ting memang tidak sedikit, tapi yang betul-betul ksatria sejati dan pahlawan tulen seorang pun tidak ada. To Chu Ang Eng Hwe Kong Sun Hang terhitung tokoh nomor satu pada pesta itu, tapi ternyata, kedatangan Kong Sun Hang juga ada tujuan tertentu dan bukan ingin menjilat Seth Hok Ting. Apakah kau tahu soal Kong Sun Hang ini? Biarpun polos hati Lemsing, tapi tidak berarti bodoh, betapapun ia tetap waspada terhadap Su Pek Tu, maka ia pura-pura tidak tahu dan bertanya, Apa betul begitu? Tempo hari aku seperti melihat Kong Sun Hang bertempur dengan Kim Tio Kliu, bagaimana sih persoalannya? Oh, kiranya kau belum tahu, kata Su Pek Tu. Si tua Kong Sun Hang itu memang rasa yang licin, lahirnya saja ya. Pura-pura mendukung Seth Hok Ting, tapi sebenarnya dia bersekongkol dengan U Ti Keng. Hari itu berhasilnya U Ti Keng masuk ke istana Seth Hok Ting justru adalah pura-pura menyamar sebagai anak buah Ang Eng Hwe. Lolosnya Kim Tio Kliu juga karena perbuatan Kong Sun Hang. Eh, apakah hal-hal demikian Kim Tio Kliu tidak memberitahukan padamu? Tidak, sahut Lelam Singh. Jika betul demikian situa Kong Sun Hang pantas dihormati juga. Benar, makanya sejak itu aku melihat jelas suatu kenyataan bahwa seorang ksatria, seorang pahlawan sejati pasti takkan mengekor kepada pihak kerajaan. Aku, Su Pek Tu biarpun tak terhitung sebagai ksatria atau pahlawan, tapi kalau tidak berpaling haluan sekarang apakah takkan ditertawai oleh ksatria seluruh jagad? Tepat sekali. Bicara sesungguhnya, mestinya aku ingin menasihati kau dalam hal ini, tak terduga kau sendiri sudah bicara lebih gamblang. Hahaha. Dan sekarang kita sudah besanan dan bukan musuh lagi Su Pek Tu bergelak tertawa. Suto Ako, kau tidak mau mengekor lagi kepada pihak kerajaan, ini adalah hal yang baik. Tapi untuk mendapat penghormatan dari para ksatria rasanya masih belum cukup hanya dengan tindakanmu ini. Aku paham maksud laute, aku justru hendak minta bantuan laute untuk menghubungkan diriku dengan pihak pasukan pergerakan. Mereka belum tentu mau percaya padaku, makanya harus minta bantuan laute untuk menyampaikan isi hatiku kepada mereka. Tepat su to aku ini kelak pasti akan mendapatkan jalan yang baik, aku pun tiada hubungan dengan pimpinan pasukan pergerakan, maka soal ini boleh dibicarakan lagi kelak. Aku masih ada suatu pikiran lain, entah bagaimana penikpatmu. Tian Mo Kau didirikan oleh nenekmu, sampai di tangan ibumu, lantaran anjuran Kim Si Ih, tanpa dipertimbangkan lebih masak ibumu lantas membubarkan agama yang demikian besar itu, sungguh harus disayangkan. Padahal biarpun Tian Mo Kau dianggap sebagai agama susat, tapi kalau dipakai pada jalan yang benar juga sama saja bisa digunakan untuk melawan kerajaan. Lao Te, kalau sekarang kau membentuk kembali Tian Mo Kau tentu aku dapat membantukah sepenuh tenaga. Lam Sing tertawa, jawabnya, Yang Go dan teman-temannya ingin mendukung aku sebagai kau cu tapi aku tidak mau, bahkan lantaran soal ini aku sampai bertempur dengan mereka. Yang Go hanya ingin mendalangi kau dan dia sendiri ingin menjadi maharaja dari Tian Mo Kau, jadi maksudnya sama sekali berlainan dengan usulku tadi, setahuku ada beberapa tokoh Tian Mo Kau memang sangat bernapsu hendak membehi itu kembali agama kalian ini. Tapi kalau kau sendiri tampil kacai muka, tiada seorang pun yang mampu berebut dengan kau. Kukira kau jangan membuang kesempatan baik ini. Aku cukup tahu diri, aku tidak sanggup menjadi kau cu juga tidak ingin menjadi kau cu segala, sahut Lam Sing dengan tertawa. Tapi kalau Tian Mo Kau bisa dibentuk kembali, kan besar manfaatnya bagi pergerakan kalian? Tentang kesanggupanmu, kalau perlu boleh kukerahkan orang-orangku untuk membantu kau. Lam Sing pikir apa yang dikatakan supek cu ada betulnya juga, tapi mengapa dia begitu baik hati, begitu simpatik menganjurkan dibentuknya kembali Tian Mo Kau? Mau tak mau timbul juga rasa curiganya jawabnya kemudian, untuk sementara si Yautet tiada sesuatu hasrat, soal ini boleh dibicarakan lagi kelak. Kuhatir dicurigai, terpaksa supek cu berkata dengan tertawa baiklah, boleh kita bicarakan lagi kalau kalian sudah menikah. Muka Lam Sing menjadi merah, katanya aku ingin bertemu dengan Ang Ing, entah boleh tidak? Calon pengantin tentunya rada-rada malu, silakan kau tunggu satu hari lagi, besok malam kalian boleh bertemu di kamar pengantin saja. Kejut dan girang hati leh Lam Sing, tanyanya, maksud to aku? Tanda petik. Daripada menunggu lebih baik sekarang juga. Cuma hari ini sudah tidak keburu lagi, maka maksudku besok juga akan kulangsungkan pernikahan kalian. Tidakkah terasa terlalu cepat? Tanya Lam Sing ragu-ragu. Pemuda-pemudi sudah besar adalah layak kalau menikah. Kalian sudah suka sama suka mengapa mesti ditunda-tunda lagi. Berdebar hati Lam Sing, mimpi pun dia tidak pernah memikirkan persoalan akan selancar ini. Dalam pada itu supek cu berkata pula dengan tertawa silakan kau mengasuh saja dan besok siap-siap untuk menjadi pengantin baru. Untuk ini akan segera ku beritahukan pada adik perempuanku. Segera Pek Tu menyuruh orang membawa leh Lam Sing ke kamar tamu, ia sendiri lantas ke ruang belakang untuk menemui adik perempuannya. Sudah beberapa hari soang ing dikurung oleh Pek Tu, yang dia harapkan adalah kedatangan Kim Tio Kliu untuk menolongnya. Tapi sudah setengah bulan masih belum. Nampak setitik koma suatu apa-apa hatinya menjadi masgul, maka waktu Pek Tu datang sama sekali ia tidak menggubris. Kawan baikmu sudah datang, tentunya kau sangat girang bukan kata Pek Tu dengan tertawa. Ang ing terkejut, disangkanya Kim Tio Kliu sudah datang dan tertangkap. Cepat ia bertanya, siapa yang kau maksudkan? Orang yang pernahkah selamatkan dengan mempertaruhkan jiwamu sendiri, apakah dia bukan kawan baikmu? Oh, yang kau maksudkan adalah Lee Lam Sing. Apa yang F kau lakukan terhadapnya diam-diam ia bersyukur juga akan datangnya Lam Sing, paling tidak dari dia akan diperoleh kabar Kim Tio Kliu. Maka Su Pek Tu menjawab, dia bukan Sili, tapi Lee, dia adalah cucu keponakan Lee Seng Lam, putra Lee Hock Sing. Ibu dan ayahnya adalah bekas kawcu dan wakil kawcu Tian Mo Kau. Rada di luar dugaan Su Ang ing tentang asal usul Lee Lam Sing ini, katanya kemudian, aku tidak mengurus asal usulnya. Aku cuma ingin tahu apa yang kau lakukan terhadapnya. Hahaha terhadap orang kesukaanmu masakah aku tidak melayani dia secara baik-baik. Ang ing melonjak kaget, serunya, kau bercanda apa dengan aku? Hektometer, siapa yang bercanda dengan kau jengek supek tu dengan menarik muka? Ayah bunda sudah meninggal dunia, urusan perjodohanmu tentunya akulah yang berkuasa memberi keputusan. Aku tidak mau diperlakukan sesukamu, aku tidak mau, kawin dengan Lee Lam Sing, kata Ang ing dengan gusar. Tidak kawin dengan Lee Lam Sing juga boleh, maka kawinlah dengan S.W.E. Beng Hiong, jengek supek tu. Memang menjadi nyonya Chiang Kun jauh lebih agung daripada istri seorang kau cu segala. Saking gusarnya, Su Ang ing menjadi tenang malah, katanya, Koko, apakah kau sengaja memaksa aku menuju kematian? Justru aku tahu kau benci kepada S.W.E. Beng Hiong, makanya membiarkan kau kawin dengan Lee Lam Sing yang kau sukai. Bukankah kau pernah memeladia tanpa menghiraukan jiwamu sendiri? Huh, kau mengukur diri orang lain dengan dirimu sendiri, dengus Ang ing. Dalam pandanganmu mungkin hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya pada suami-istri dan tidak boleh menjadi sahabat? Aku tidak peduli kau suka pada Lee Lam Sing atau tidak? Pendek kata hanya ada dua jalan kau boleh pilih. Kawin dengan Lee Lam Sing atau S.W.E. Beng Hiong, lain tidak? Hek Tumeter, aku tahu apa tujuanmu, jenge Ang ing. Kau mengetahui Lee Lam Sing adalah putra bekas Tian Mo Kau Chu, maka sekarang kau bermaksud menggunakan aku sebagai umpan untuk menipu dia punya Pek Tok Chin Keng. Dalam batin Pek Tum menertawai adik perempuannya yang hanya menduga Pek Tok Chin Keng yang diincar, padahal masih ada tujuan yang lebih hebat lagi, namun lahirnya Pek Tum pura-pura isi hatinya kena dikatakan oleh Ang ing, sahuknya dengan tertawa, aku yang membesarkan kau maka adalah wajar jika aku menjodohkan kepada orang yang bisa memberi sedikit manfaat kepada aku. Sesungguhnya Lee Lam Sing juga tidak jelek, usianya sebaya dengan kau, jauh lebih muda dan lebih tampan daripada S.W.E. Beng Hiong. Ilmu silatnya juga lumayan, elak aku masih dapat mendukung dia menjadi Tian Mo Kau Chu yang baru. Hektometer, memangnya kau anggap diriku ini barang dagangan, yang dapat ditukar tambahkan dam peratang ing dengan muka merah padam. Itukan demi kebaikanmu, ujar Su Pek Tzu. Diam-diam Su Ang ing memperhitungkan keadaan di depan mata, jika dia tidak menuruti kemauan Seng kakak tentu terpaksa memakai kekerasan. Bagaimana pikiran Lee Lam Sing tidak diketahuinya, namun betapapun juga dia adalah saudara angkat Kim Tiok Liu, dalam keadaan terpojok apa jeleknya jika aku mendapatkan seorang teman yang bisa diajak berunding. Paling tidak Lee Lam Sing tentu tidak mau menang sendiri seperti kakak, demikian pikiran ang ing. Melihat adik perempuannya termenung diam, Pek Tzu mi ingira ang ing sudah berubah pikiran, segera ia berkata, Sudah paham belum kau? Yang ku lakukan adalah demi kebaikanmu, maka hendaknya kau menyetujui saja. Tapi Su Ang ing masih pura-pura enggan, omelnya, baik. Adik, sejak kini anggaplah pernikahanku yang kau paksakan ini sebagai balas budiku atas jasamu yang telah mendidik diriku sedari kecil, untuk selanjutnya jangan kau harap aku akan memandangkah sebagai kakak lagi. Hahaha, janganlah adik bicara seketus ini, kita tetap kakak dan adik. Ku yakin perjodohan ini pasti bermanfaat bagi kedua pihak. Lee Lam Sing jelas jatuh cinta padamu, pasti dia takkan membuat merana padamu. Kelak kalau kau hidup bahagia barulah kau akan berterima kasih padaku. Begitulah karena bujukannya berhasil, segera supek Tzu. Ergi berunding dengan ketiga Hyang Chu kepercayaannya, karena waktu itu Teng Capsah Nio belum lagi pulang. Yang harus dijaga adalah kemungkinan keparat Tio Kliu itu akan datang mengacau di sini, kata Jing Hu Tojin. Aku justru khawatir dia tidak datang, ujar Pek Tu. Jika dia mau datang masuk jaring sendirikan tambah bagus buat kita. Tapi bocah itu seperti setan saja, tak tentu rimbanya, jangan-jangan sukar mebekuk dia, maka lebih baik kita berhati-hati sedikit. Usul Wan Hei Hwasyu. Sukar dibekuk juga ada baiknya buat kita, apakah kalian berpikir sampai di sini? Tanya Pek Tu dengan tertawa. Wan Hei garuk-garuk kepalanya yang gundul itu, sahutnya, ini aku tidak paham, harap Pang Chu memberi penjelasan. Bila mana Kim Tio Kliu melihat Ang Ing menjadi pengantin wanita dengan teman baiknya, coba bayangkan bagaimana perasaannya tanya Pek Tu. Aha, benar seru Jio Sik. Dengan demikian antara mereka dari kawan akan berubah menjadi lawan. Baru sekarang Wan Hei paham, lalu katanya, oh, kiranya menggunakan tipu memecah belah mereka. Perhitungan Pang Chu yang lihai sungguh hebat. Tapi kita juga mesti berjaga-jaga, jangan biarkan dia mengetahui urusan perkawinan ini. Namun juga tidak boleh memberi kesempatan padanya untuk bertemu dengan Ang Ing. Benar, kata ketiga Hiang Chu itu serentak. Bagaimana Pang Chu akan mengatur perangkap ini, kita tinggal menunggu tugas saja. Sayang Capsah Nio belum pulang, entah lamaran Pang Chu yang diakerjakan itu bagaimana hasilnya Wan Hei menambahkan. Ku yakin pasti jadi, ujar Jio Sik tertawa. Tidak lama kita akan pesta bagi perkawinan Pang Chu, kita harus mengucapkan selamat kepada Pang Chu. Hahaha, semoga segala sesuatu berlangsung dengan lancar. Su Pek Tu tertawa senang. Menurut perhitunganku, paling lambat besok juga Teng Capsah Nio sudah akan pulang. Paling penting sekarang adalah care bagaimana kita akan menghadapi Kim Tiok Liu. Tentang urusanku sih tidak perlu kalian pikirkan. Begitulah Jing Hu To Jin bertiga lantas mengundurkan diri untuk melaksanakan segala perintah yang telah diatur oleh LSU Pek Tu. Mereka tidak tahu, pada saat itu pula Kim Tiok Liu, Tan Hakong Chiao dan Chiyok Hekoh bertiga sudah sampai di Yang Chiu, yaitu tepat pada hari perkawinan So Ang Ing dan Le Leem Sing yang sengaja diatur oleh Su Pek Tu. Menurut rencana semula, lebih dulu Kim Tiok Liu berkunjung ke markas cabang Kepang setempat. Pemimpin cabang Kepang di Yang Chiu bernama Limau yang juga telah mengenal Kim Tiok Liu ketika berada di rumah Kang Hei Tian dahulu. Melihat kedatangan Kim Tiok Liu, segera Limau berkata, Kim Siow Hiap, kebetulan sekali kedatanganmu ini, kawanmu KHL itu justru pada hari ini akan menjadi tamu sanjungan, keluarga Liok Hapang. Tiok Liu terkejut dan menegas, apa? Maksudmu hari ini juga Le Leem Sing akan kawin dengan adik perempuan Su Pek Tu. Orang kita yang berada di Liok Hapang mengabarkan bahwa kawanmu itu baru tiba di sana semalam dan Su Pek Tu lantas menyanggupi perkawinannya, tutur Limau. Biarpun mendadak, namun Liok Hapang yang punya tenaga cukup menyiapkan pesta perkawinan secara besar-besaran. Tampaknya hal ini tidak pura-pura. Hati Kim Tiok Liu menjadi berdebar tidak tenteram, pikir Liya. Ini pasti suatu perangkap, suatu jebakan. Cuma, kalau hal ini benar, tentu aku akan membuat runyam hari bahagia Leloako jika aku menyerbu ke sana bersama orang banyak, maka lebih baik aku pergi sendiri dan bertindak menurut keadaan. Begitulah Kim Tiok Liu lantas mengutarakan pendiriannya kepada Kong Chiao, He Koh dan lain-lainnya. Semua menyetujui usulnya, yaitu Kim Tiok Liu akan pergi menyelidiki dulu keadaan yang sebenarnya dan orang-orang Kepang menyiapkan bala bantuan yang diperlukan. Kembali bercerita tentang Lelem Singh. Karena cita-citanya terkabul pada hari bahagia ini, dia benar-benar sangat riang gembira, tapi ada saat upacara, tiba-tiba diketahuinya sesuatu yang tak terduga. Muka pengantin perempuan terkerudung oleh kain merah, maka tidak jelas. Tapi dari perawakannya jelas bukanlah suang ing. Menurut adat istiadat, sesudah masuk kamar pengantin barulah kerudung kepala pengantin perempuan boleh dibuka. Sebab itulah meski Lelem Singh merasa curiga juga tidak berani seni barangan bertindak. Dengan perasaan tidak enak, dengan susah payah menunggu, akhirnya hari sudah gelap dan barulah mempelai laki-laki dipersilakan masuk kamar pengantin. Di tengah kamar yang terang-benerang dengan api lilin besar-besar, pengantin perempuan tampak duduk di tepi ranjang dan jelas adalah suang ing. Menurut adat, pengantin laki-laki harus membuka kerudung kepala pengantin perempuan, tapi pengantin perempuan yang duduk di tepi ranjang alias suang ing ini sama sekali tidak memakai kerudung, bahkan pakaiannya juga tidak mempersebagai pengantin perempuan. Kalau orang lagi dirundung cinta, begitu melihat suang ing berada di kamar pengantin, Lelem Singh sudah luar biasa. Girangnya. Ia merasa lega karena tadi menyangka ada hal-hal yang tidak beres, ternyata bukan begitu kenyataannya. Dengan senang ia lantas memberi hormat dan menyapa, Ang ing, sungguh tidak nyana kita akan menghadapi hari seperti ini. Tempo hari kau telah menyelamatkan jiwaku, untuk mana belum lagi aku mengucapkan terima kasih padamu. Kau adalah kawan Kim Tio Kliu, adalah seharusnya aku menolong kau, sahut suang ing. Lelem Singh masih belum paham dibalik ucapan itu ada arti lain, katanya pula, benar, Tio Kliu adalah kawan kita bersama. Cuma sayang hari ini dia tidak ikut hadir pada upacara perkawinan kita. Ang ing, apakah kau tahu betapa aku cinta padamu? Belum pernah aku mengutarakan isi hatiku kepadamu selama ini. Tapi sekarang aku pun tidak perlu banyak omong lagi, aku teramat girang, ku pikir semua kawanku juga akan ikut bergerang bagiku. SSST, coba kau periksa di luar ada orang tidak tiba-tiba Ang ing mendesis padanya. Lelem Singh melengat, katanya, masakah mereka berani main gila? Disangkanya, Ang ing khawatir ada orang mengintip. Dengan sungguh-sungguh Ang ing lantas berkata, ini bukan urusan main gila, lekas periksa keluar, yang teliti. Waktu Lelem Singh keluar, suasana tenang-tenang saja, sayup-sayup suara musik di ruang depan masih terdengar, tapi tiada bayangan seorang pun, juga tiada sesuatu suara yang mencurigakan. Ruang belakang itu terhalang oleh suatu pekarangan dalam, I.M. Singh pikir peraturan Liuq Hab Pang sangat keras, orang luar mana berani sembarangan menyusup ke ruang dalam? Sesudah masuk kamar kembali dan merapatkan pintu, dengan tertawa Lelem Singh berkata, tak perlu khawatir lagi, tidak. Ada seorang pun di luar. Tentunya kau sudah lelah, sebaiknya kita. Maksud Lelem Singh hendak minta Ang ing mengasoh, tapi mendadak Ang ing mengibaskan lengan bajunya dan berkata, aku tidak khawatir orang mengintip, malam ini juga bukan malam pengantin. Silakan duduk dulu, aku ingin bicara padamu. Baru sekarang Lelem Singh terperanjat ketika melihat sikap Ang ing yang kering dan sekali-kali tidak bergurau padanya itu. Dengan penuh curiga terpaksa ia berduduk dan bertanya, apa, apa artinya ini? Bukankah kita sudah melakukan upacara nikah? Yang melakukan upacara bersama kau itu adalah pelayanku, sahut Ang ing. Lelem Singh tambah kaget, katanya, apa sebabnya? Kau-kau tidak sudi mengawini diriku? Aku ingin bertanya dulu padamu, apakah kau menyangka yang terjadi hari ini adalah urusan bahagia? Memangnya urusan bencana Lelem Singh balas bertanya. Benar, kecuali kau rela menjadi begundal kakakku, kalau tidak, bagaimu adalah bencana kematian. Kiranya kau menghawatirkan urusan ini, padahal kakakmu sudah menyanggupi padaku akan kembali ke jalan yang benar, bahkan ingin ikut dalam pasukan pergerakan dan minta aku menjadi penghubungnya. Jika tidak demikian, tentu aku pun tidak berani menikah dengan kau di tengah markas Liokhapang. Nah, sekarang kau menjadi jelas bukan? Bukan aku menjadi begundal kakakmu, tapi kakakmu yang sudah sadar dari jalan yang sesat dan ingin menjadi begundalku. Terima kasih telah menonton!